Gue hidup dari naif Gue anak ini gue sampe kuliah punya rumah dari naif Semuanya berharga buat gue Jadi kalo lu bilang mana yang paling berharga Ya naif itu berharga banget buat gue Karena menghidupi gue Lu gak bisa memprioritaskan ini loh Untuk jadiin sesuatu yang sebenernya buat lu juga gitu Kalo gue mau sedikit curhat Energinya udah gak sama Excitementnya ya Excitementnya gue ngerasa berat sebelah gitu Halo teman sekelas Saya Soleh Solihun Selamat datang di Podcast Naik Kelas Podcastnya mereka yang terus berkomitmen Untuk tetap autentik Keren kan? Udah Teman sekelas Teman saya kali ini Yang datang ke Podcast Naik Kelas adalah Vokalis band yang dari tahun 90-an 90-an gak? Mid Media Mid night Zaman gue SMA lah kayaknya 96 ya 95 Gue SMA Makasih sih Iya lu yang piknik 72 tuh gue kelas 2 kalo masih Serius lu? 95 kan 95 95 itu kan? Gue kira lu kakak kelas gue Akhirnya Akhirnya gila 95 itu gue SMA Silahkan lihat tuh video clipnya Nanti gue ambil Itu Jaro Jaro Gue baru ngerasain namanya viral Itu gara-gara tweet yang tadi lu ceritain itu Yang lu naik angkot ibu-ibu gak kenal Iya satu angkot gak kenal Satu angkot Maksudnya ya kan gue juga bukan mau Soal mengenalkan diri gue Dimana-mana Halo Gue epokalis naip Atau kemana-mana Kalo gak ada yang kenal gue Nggak ada yang kenal gue Gak ada yang kenal gue apa nih Masa gak gitu juga Soalnya gitu Ya maksudnya gue cuma nge-nge-nge-an gitu Pulang dari mana gitu Naik angkot Gak ada yang kenalin gue Ya iya lah gue pake masker Gak ada yang kenalin gue gitu Itu aja cuma gitu doang Ternyata viral Gue baru Dan gue cuma naro di Twitter soalnya Dan ternyata Maksudnya viral tuh gak harus di TikTok Atau Instagram Itu bisa di Twitter juga Makanya lu abis itu nge-tweet kan Oh gini rasanya viral Iya Gimana rasanya viral Junior Oh viral dong Refresinya sungguh ke belakang Ini yang nonton Hah siapa Maksudnya apa Pasti malah makin gak Silahkan cari viral junior Rasanya itu ya maksudnya Orang kan pada nyari-nyari Untuk viral ya sekarang Gimana caranya Ternyata yang gue sadari Jadi viral itu Senatural mungkin gitu Jangan Jangan ada ekspetasi Untuk lu jadi viral Justru Tidak ada harapan apa-apa Tiba-tiba Lah kok viewer tiba-tiba Sejuta yang gitu Oh Ternyata jangan lu Niatin untuk viral Untuk bisa viral Lu jangan diniatin Sebenarnya gitu Itu tuh setelah Atau sebelum Supir taksi yang Sebelum Oh itu sebelum Kejadian supir taksi Iya Yang katanya Ah bapak gak mungkin Penyanyi suaranya jelek Supir taksi duluan Gue pulang dari blok M Naik taksi Supir taksinya tuh Wah ngobrol tentang musik Mulu nih Malem kan Gak ngeliat gue juga Mungkin gitu ya Gak ngenalin lah Gelap kan Gue langsung naik aja gitu Dia ngomongin tentang musik Mungkin intinya dia Bercerita Saya tuh bisa mengenali Suara Penumpang saya Wah Kalau dia seorang penyanyi Atau bukan Tiba-tiba ngomongin tentang Kayak gitu aja gitu Karena sebelumnya ada ibu-ibu Suaranya Biasa Tapi saya tau dia penyanyi gitu Oh gitu Kalau menurut bapak Saya penyanyi Bukan pak Ya gak mungkin lah Kata tuh bapak Kalau saya bilang Saya penyanyi gimana pak Ah gak bisa Intinya gak Gak mungkin Dia mendina itu Sampai gue rekam Suaranya itu Gue taruh juga di twitter Rame Si bapak itu sampai sekarang Gak pernah tau Bahwa Yang diangkut itu Lu gitu Gak tau kayaknya Tapi dia referensi musiknya Keren loh Bapak Suka musik apa Oh saya dengarnya Gino Vanelli Gue juga gak dengarnya Taunya Mirli Vanelli Ya itu dari situ Baru beberapa lama kemudian Yang naik Naik angkot Besokan ya gue naik taksi Gitu lagi Nyoba-nyoba tuh Gue Pak Ngenalin gue gak pak Eh Bapak kenal saya gak Ke supir taksinya gue Dia gak Enggak Udah cuma gitu doang Viral lagi men Beda sehari Besok kanan doang Gini doang viral Jadi Ya baru ngerasain Itu rasanya viral Soalnya Mungkin orang Seneng Atau terhibur Melihat ini orang Kok gak tau lu gitu Ternyata gak cuma disini Di luar juga banyak kali Penyanyi-penyanyi terkenal beneran Gitu Iya Biasa aja lah Kayak Kianurips Naik kereta Emangnya apa yang Masalah sih gitu Manusia Tapi itu kan dikenali Iya Iya Sampai Kalau Kianurips kan Viralnya gara-gara Ada yang mengenali dia Kalau gue Sosok main dikenali Iya Iya Kebaliknya Tapi menurut lu Lu sekarang Terkenal gak Kalau Gak tau Gue sekarang Terkenal apa gak Makin gak Kayaknya Semenjak pandemi Gak ada panggung Gak ada apaan Yang Biasa aja mungkin Mungkin segmented juga Gue ngerasanya gitu Dari dulu juga lah Tapi kan dari dulu Sebetulnya Orang tuh sama naif Di mainstream masuk Di indie masuk Iya lumayan sih Kita Dibilangnya kayak Ampibi Apa Dua dunia gitu ya Bisa main di underground Bisa main di Di upper ground Tadi Tanyanya apa tadi Iya Lu Terkenal gak Iya gak Gak tau lah Gue ngerasa terkenal Mungkin setelah itu tuh Apa Agak lebih Memperbanyak Range Orang ngenalin gue Dari Berpacu Dal Melodi Mungkin tuh Agak Agak lumayan Kalau ke daerah-daerah mana Ada yang ngenalinnya Gue sebagai Berpacu Dal Melodi Bukan sebagai naifnya Tapi ya Pembawa acara Pembawa acara Itu ada Lumayan apa Kayak Menambah Viewer baru Mungkin Audiens baru Dari situ Tapi menurut lu Puncak Puncak popularitas lu Di tahun berapa Hmm Enggak Kan kalau Secara grafik gitu ya Iya Waduh Gue bingung juga Gue gak ngukur Di tahun berapa Nggak tau Yang merasa lu Kalau kemana Mak Risi Atau banyak orang Kenal Kan pasti ada Momennya Nggak pernah ngerasa Risi juga Nggak pernah ngerasa Terkenal-terkenal Yang gimana juga Nggak ngerasa Pernah di puncak Sekali Atau gimana juga Kayaknya gue tuh Ngerasa kayak Di grafik gue tuh Pernah disini Terus kayak Santai gitu Mungkin ya nanti Turunnya pas mati kali Kemarin Lagi kapan kan Di podcastnya Si Onat Lu bilang Enggak yang kenalin gue Taunya pas turun Banyak Ada Ada yang ngalain Ya Dikenal Kan berarti ya Iya Kenal kan Ya masih syukur lah Kalau ada yang masih kenal gitu Berarti masih Masih ada di memori dia Gitu Kalau gue sih Ada juga kan yang Ibu-ibu apa yang live Itu apa sih Live Instagram Terus tiba-tiba lu muncul Iya Itu apa tuh Agak bini gue kan Tiap hari belanja Nontonin Ibu-ibu Instagram Apa sih Live Instagram Jualan baju Ada kan Lu tau gak sih Gue gak tau Eh gue juga gak tau Bini gue nontonin gituan molo Jualan carpet Jualan apa Nah ini ada ibu-ibu jualan Baju-baju Cewek nih Bini gue lagi nonton Live-nya tuh Ibu-ibu Apa penjualnya lah gitu Berapa cewek Ibu-ibu gitu Atau bini gue Tuh 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 Di Blackpacks on-nya Nyanyin lagu lu gitu Lagu mencintok-mencinta Iya Akunnya apa akunnya Sini Gue komen deh Gue klik dia lagi live Gue komen gitu Bagus tuh lagunya Apa-apa gitu Gue pokoknya Dia kayaknya Sambil nyanyi-nyanyi Sambil ngeliat Ngeliat Wih Rame Tuh ibu-ibu Davidnya ada Dia lagi nyanyi lagu naib Tapi Gue aja komen live gitu Langsung Jadi rame disitu Lumayan viral juga sih Di Twitter Gue demen tuh yang gitu-gitu Perlah Demennya gimana? Demen Iya kadang-kadang Bini gue juga Berapa kali gitu Ada orang yang belanja Apa Live di IG Entah IG Entah Apa Shopping online gitu Kadang gue juga iseng Komen-komen Secara live gitu Lu tuh memang jahil orang ya? Jahil? Iya Lumayan Gak jahil sih Kalau ini jahil apa bukan ya? Jadi kena Makan Message Ini sih bukan jahil Ini sama gue yang bego ini Message-nya jatuh di lantai Kan gue pengutin Atu-atu Ambil-ambil Taruh di keroti Atu-atu Udah di lantai? Ambil Sambil dimakan Atu Kok ada yang rasanya Aneh ya? Ternyata Tadi cicak gue makan Dia nyampur di antara Itu gak jahil ya? Itu bego ya? Bego Itu bego Jahil kan melibatkan orang lain Iya ya Jahil Ke anak-anak naif Sering gue jahil Bini gue Lumayan lah Kayak gimana? Yang paling menurut lu Kejahilan lu yang paling Wah ini sih Udah parah Sebenernya gue sama Emil tuh Jahilnya tuh Gimana? Parah sih Gue si Emil juga parah sih Sebenernya sama Tapi Yang gue ingat Apa anjik? Sampai kelupanya gue udah tua nih Kok gak ada yang nyangkut di memori Gini yang jahil anjik Tiba-tiba hilang gitu Kalau lagi kecil Yang ke orang lain? Ke supir beca Pernah Ngapain? Rame-rame sama temen gitu Ngasih rokok ke Keluar beca Dulu di Cirebon gitu Rokokonya dikasih petasan Pernah gitu Itu jahil sih Jahil tuh ya? Itu berbahaya sih Meledak Meledak Di mulut? Iya pas lagi Kayaknya sih gak di mulut Pas lagi di tangannya gitu Itu jahil ya? Itu berbahaya sih Itu jahil berbahaya Itu yang ingat salah satunya Kalau nyolong sih biasa kali ya Nyolong Oh ya gak biasa dong Masa nyolong biasa? Ya kali Itu perbuatan yang tidak dilakukan Semua orang dong Ya misalnya nyolong apaan ya Waktu itu tuh ya Pengen nyolong Untungnya gak jadi nyolong Apa? Pengen nyolong sama temen gue gitu Apa? Lu tau gak sih Truk dari kayu Mainan? Yang truk yang gede Itu yang dari kayu Iya Yang suka ditarik Yang bisa ditarik Karena gak dinaikin Itu gak ada yang jaga Gue pengen banget Sama temen gue Pengen gue emba tuh berdua Tapi kayaknya masih takut gitu Jadi gak jadi gitu Itu pengen Emang lu di Cirebon besar? Gue kecil di Cirebon Berapa lama? Sampe gue SMA Oh dari lahir? Enggak dari SD lah Oh dari SD sampe SMA Berarti lu tuh SMA lulusan Cirebon? Iya Oh Unik juga Daerah Putra Wong Cirebon Oh bokap lu dinas disitu? Iya bokap nyokap kerjanya di Cirebon Baru dari kuliah Tapi gue lahiran Solo Bokap nyokap gue Jawa asli gitu Oh Jawa asli? Solo Jogja Jadi kalo dirumah sehari-hari ngomongnya Jawa gitu Apa sih lu bahasa Jawa? Ya sakit sih Sini mas Ini ngomong Raisa Nganti Kromo Inggril Yang Tegur-tegur ini Raisa Ngerti gak lu? Enggak Sedikit-sedikit bisa Tapi gue gak bisa yang halus Yang halus Yang kromo Yang bahasa Inggris Eh bahasa Inggris Bahasa yang Wah ningrat gitu Makanya nama lu jawa banget ya Bayu Danang Jaya Iya Dibacanya Danang Jaya Apa Danang Joyo? Ternyata Jaya Jaya Gue tuh gak demen Gue lebih demen pake Joyo ternyata Terus Sok-sok ganti nama sendiri Jadi David Bayu Danang Joyo Gara-gara gue gak demen Belakangnya Jaya gitu Kayak Toko-toko besi Ujungnya Jaya gitu Iya Harapan Jaya Gue pengennya belakangnya Joyo Tapi ternyata aktunya yang Bener adalah Jaya Gue jadi bingung Jaya apa Joyo ya? Yang bener ternyata Jaya Terus lu nanya ke orang tul Orang tulang masih ada gak sih? Lengkap sudah Meninggal Oh udah Gak ada yang bisa ditanya ya? Gak ada yang bisa ditanya terakhir Beksember udah Bokap udah cabut Tapi dulu gak pernah nanya Ini yang bener Kenapa Jaya? Malah Di akte Yang lahir Pulung Gono men Hah? Apa? David Bayu Pulung Gono Nah Buku lahir sama akte beda tuh Buku lahirnya Pulung Gono Kemudian bokap gue Pokoknya gak demen Gak demen nih Pulung Gono nih Dari kakek gue kali ya Dikasih Dikahanti lah Danang Jaya Eh Jaya Gak ada yang sih? Itu Jadi lu tuh punya dua nama Berdasarkan Itu buku lahir Buku lahir Pulung Gono Akte kelahiran Danang Jaya Tapi yang resmi semua akhirnya Danang Jaya Tapi yang jelas ada David Bayunya Udah gitu aja Makanya lu yaudah David Bayu aja Iya Pulung Gono tuh apa? Oh Aku kurang ngerti mas Takun bapak Kenapa lu gak pernah nanya? Gue juga gak tau Waktu bapak masih ada Mungkin nanti komen ya di bawah Kalau ada yang tau artinya Pulung Gono Gue coba kasih tau deh Gue juga gak tau Mas seumur hidup lu belum pernah nanya Itu maksudnya apa? Kenapa Pulung Gono? Gak tau kali ya Kalau Bayu kan gue tau Angin Angin Sampai Bokap gue bikin Kakak gue Bayu juga Lu dipanggil apa waktu kecil? Eh Mysol Gaya Golog ya Orang Jawa Jaman dulu dah Mysol come here Dad want to talk to you Panggilnya Maksudnya panggilan kecil Panggilan nama? Banyak Apa aja? Jadi Kalau orang Jawa tuh Kadang punya nama-nama Ini ya Punya nama-nama Panggilan ya Ada yang misalnya kayak Tole Iya Kayak bokap gue tuh Kuncung Bokap gue almarhum tuh dulu waktu Dipanggilnya kuncung Sampai gede ada yang Masih manggil dia kuncung Karena waktu kecil Pake kuncung Apa? Otak yang kuncung doang gitu Oh iya Kadang-kadang orang Jawa Sampai tua juga dipanggilnya kuncung Oh coba undi Si kuncung Gitu Kalau gue Ada yang manggil gue Kafenol Hah? Ada yang manggil gue Opet Dapet Gitu Ya Macem-macem deh tuh Kafenol apa? Nggak tau Kayaknya dulu ada obat Vitamin jaman dulu Iklan mirip gue Kata gue gitu Kafenol Gitu Eh David Kafenol 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 Gue inget banget itu Ada sodara gue manggil gue Kafenol Gitu Ya tuh deh masih ada gak Merk-merk Kafenol Itu ya Tua kayaknya Nggak tau deh Iya mungkin lebih di atas Vidoran dan segala macem Itu udah lebih Old school lagi Di atasnya jamu boyung upik Ini mana Gue juga nggak tau itu Terus apa lagi? Kafenol Kopit Kopit lagi Kopit Kopit Sile 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 anak kecil? Iya Sile anak kecil Tapi ya Yang gue inget Kafenol sih Sampai sekarang tante gue Kayaknya masih inget Manggil gue Kafenol Kafenol Lu apa deh? Gue nggak pernah ada panggilan aneh-aneh Enggak gue masih Oleh Oleh Biasakan standar Standar Sunda Dilucu-lucuin gitu Ipan Irfan dari Ipan Ipan gitu ya kan Tapi di rumah panggil David Daddy Oh Di rumah Di rumah Waktu kecil David Sama orang tua Iya David Kalau anak-anak Manggil lu apa sekarang? Daddy Gue Papa Papa Tapi waktu Waktu dia kecil Dia manggil gue Bapak Gue lebih senang dipanggil Bapak Sebenernya Terus kenapa bisa berubah? Apa ya? Ganti ya? Nggak tau deh Soalnya yang manggil Bini gue Mama Gitu Mama Oke nggak cocok kalau Bapak Bapak sama Mama Nggak Nggak matching gitu Kenapa nggak duluan Gil Bini? Lu Ibu Ibu Ada beberapa yang Akhirnya sampai sekarang Kalau nggak Mama Ibu Bapak Kalau nggak Ibu Mama Papa Ya ada dua itulah Antara Bapak Mbak Apa Kalau nggak Mama Mbak Ibu Udah Paling sering dua itu deh Kok bisa beda gitu Iya 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 Pokoknya Kadang dipanggil Bapak Kadang dipanggil Papa Bini gue juga Neneng dipanggil Mama Kadang dipanggil Ibu Gitu Sama anak gue juga Sama Anakan-anakan gue Jadi anak lu tuh Memanggilnya kadang Bapak Kadang Papa Kok bisa gitu Lama Bapak Lama Mama Lama Bapak Gitu Kadang Lama gitu juga Gue lebih seneng dipanggil Bapak juga sih Ya lebih Lebih bawa lah Lo lebih seneng dipanggil Bapak Gue dipanggil Bapak Daripada Om Iya kan Mendingin Bapak Kayaknya tak dengernya Iya nggak sih Iya sih Lebih Lebih klasik Lebih Asik gitu kayak Om tuh kayaknya Senang gitu Kalau Om tuh harus Mangku Kenapa? Kan Om Biasanya Disini dipangku sama Om Oh Iya In what way? Iya kayaknya Konotasinya tuh kayak Om Gitu Mendingan Pak Kalau Union Well Katanya lu bilang kan Apa Tempat menyeluruhkan hobi Iya Emang iya dong? Banget sih sekarang Apalagi lah Rumah kedua gue lah sekarang Begitu Union Well Buka di Jakarta ya Wah itu rumah kedua gue banget tuh Di luar musik Jadi lu banyak mengeluarkan kreativitas Di Union Well? Iya Nggak cuma Di brand Tadi lu bilang musik Musik kenceng banget disitu Create something Bikin sesuatu Oh gitu? Iya Mana disitu Gimana? Iya maksudnya Ya misalnya kayak Ini produk yang Yang lagi gue bikin Entah dari Youtube kan musik Iya Sama album yang solo Yang lagi gue kreatif Pun gue Proses kreasinya disitu Di Union Di toko itu? Di toko Di situ Di M-Block Gue ngerasa Ketemu siapa Ngobrol Came up something Kayak ini emang aura Lingkungannya nih Kondusif banget Untuk create something nih Dan jadi aja Menurut gue enak banget Jadi kayak studio lu berarti ya? Bisa jadi kayak studio Padahal nggak ada studionya Yang punya ide Ngeluarin nama Union Well Dari siapa? Yudi Dia punya motor DKW Union Oh dari sini Motor pertama jadi DKW Union Ditambahin well Biar semuanya kebaikan lah Makanya kan slogannya For the goodness in ride Untuk kebaikan di perjalanan Ride itu sebenernya Perjalanan bukan perjalanan Riding ini Tapi kehidupan Kehidupan kan kayak Riding Oh Filosofis Bukan motor doang ya? Itu goodnessnya tuh Untuk kebaikan lu Lu pake baju itu Lu jadi baik lah Di perjalanan hidup Yang nemuin logo kuda terbang itu Gue sama Yudi Kan dia sionya kuda Gue naga Digabung Kuda sama naga Jadi kuda terbang Kuda naga Kuda naga Tambahin sayap gitu Terbang Kuda naga itu tuh ya? Itu tuh Naga Padahalnya Badannya kuda Tambahin sayap Namanya gue bikin PT nya juga Kuda naga PT kuda naga? Naga kuda Naga kuda Nusantara Udah juga ya? Dari Sio Oh dari Sio Gue pikir tuh Apa terinspirasi Cat cap kuda terbang Ya emang Tadinya maksudnya Lu pikir logo yang kayak gini Keren ya? Tapi Sebenernya ya Filosofinya Bukan filosofinya Gara-gara Sio lo kan Udah Gue enak Ya udah deh Gabungin aja dong Yang waktu Apa Riding di Route 66 Itu dalam rangka Promo Union Well Dalam rangka Sebenernya Setiap tahun kan Di undang Event Pameran Agenda show Jadi Bukan kita yang Majuin ya Mereka yang undang kita Undang Union Well Buat ikut eksibisi Di sana Untuk eksibisi Di LA Apa itu? Pameran apa? Pameran Brand-brand Seluruh dunia Jadi kayak Dipilih Dikurasi sama mereka Jadi Satu Misalnya kayak DGHCC Atau apa gitu Boot-bootnya Di sebelah gue Misalnya ada Dogmark Ada apa Ada GoPro Gualemacem Ya Brand-brand yang Yang terpilih lah Untuk bisa ngisi Di situ Nah untuk yang Indie-indie Yang baru-baru tuh Dikurasi lagi Ada di Kayak gue nih Termasuk Jintan Well Termasuk Yang baru-baru lah Yang dikurasi Mereka dipilih Kayaknya dicari Tuh sama mereka Dari seluruh dunia Iya Jadi bukan Lu yang Mengajukan ya Bukan Kita di Di email Jadi mereka Menyari Lewat website Oh ini bagus nih Atau lewat Media sosial Masuk nih Kayaknya dipilih Mau gak ya Ya maulah Cuma kan Mikir lagi Aduh Biaya kesono Gimana ya Belum Visanya Lulus atau kagak Dan Mereka cuma ngundang Oh lu Mau gak lu Di Tempat gue Gitu Kasih Ini Gua kasih space Gratis Gratis dari mana Bayar Lagi kundang Kirain gratis Iya Gua pikir juga gitu Ternyata ya Tapi kan untuk bisa masuk juga Kan juga lumayan Lolos kurasinya itu susah Lolos kurasi mereka Udah bayar lumayan loh Berapa ribu dolar Untuk satu boot kecil Doha gitu Oke Ikutlah Sono Berangkat Dan Appreciate banget Orang sono Pengaruhnya apa Ikut Pameran itu Ke brand Unionwell Sebenernya Gua gak Hanya kayak Oke Gua nyoba Nge-branding Di luar negerinya Gimana sih Keterima gak sih Orang-orang sono Sebenernya keterima Cuma Kan Kita produksi loh Di Indonesia Jadi ada problem Itunya Ya paling Kirim-kirim aja Kita gak bisa Gak bisa jual Partai gede Untuk bisa Di sono lah Tapi Setidaknya Gua nge-branding dulu deh Nih gue Brand gue Diterima loh Sama orang sono aja Diterima banget Dan rata-rata Mereka Gak 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 nyangka itu dari Indonesia Sangin dari Amerika sendiri Atau dari Mana gitu Begitu gue Pokoknya gue Selalu Tiap orang lewat depan gue gitu Kayak Hey welcome How it's going man Gue dari Indonesia Pokoknya gue selalu bilang Pembukaannya Gue dari Indonesia Kalo gak gue mau muji Apa yang lagi Dia pake apa gitu Wih Nice shoes man Apa gitu Sampai suatu hari Ada Cowok Cewek gitu yang Bolak-balik Demen gitu Ngeliatin Gue gitu Ceweknya cakep banget Lo follow deh dia Gue tau lo follow dia Siapa Ada skater Oh ini Ini polo orang-orang Iya Hilary Oh iya Iya kan Dia cakep banget kan Kayak Iya tinggi Kalo pake Baju selalu di atas Udah Iya Cakep banget nih ceweknya Gandeng cowoknya Kayak kita Setinggi kita lah Kayak Asia gitu Iya Gue ngobrol sama cowoknya Cowoknya demen banget Sama Union War Pengen beli jaketnya gitu kan Gue ngobrolnya aja Mana si cowok itu Wah beruntung banget lo Dapet cewek ini Gue bilang ke cowoknya gitu Kata satu cowok Dia lah yang beruntung Kata cowok Apa beruntung Ceweknya kan Kayak model gitu ya Ternyata pas ngobrol-ngobrol Emang Emang sih Ternyata dia Profesional skater Si cowoknya itu Yang sampe namanya Dibikin di Sepatu Nike gitu Oh gitu siapa Ada Omar Salazar Namanya Lu gak Lu gak Gue gak tau Anjir Lu terkenal juga ya Iya lah Kuntusnya dia ngomong Dia yang Dia yang Tapi kayaknya udah putus Karena Nah si Omar nya ini Akhirnya Gue sering kontak-kontakan Nama dia nih Dia jago banget sih Dan beli Beli Union Well Pengen banget Jakti itu Gue bilang ini masih sampel Bang Gampang banget Belum di jual Tapi gue musti punya ini Yaudah deh Gue diskon deh Gue gak gue endorse Gue diskon deh Dia udah merasa Gue kan gak kena Kok lu gak kasih Susah bikin ya Kulit Masalahnya full kulit ini Modalnya gede ya Modalnya gede Bawanya juga Makasih Berarti Maksudnya Sebagai sebuah brand Lu merasa Oh Ini kualitas gue Bisa setara brand Internasional lah ya Ada kayak gitu ya Kualitas Taste Atau desain tuh Masih Nyambung lah Sama mereka Terima lah ya Ini banget lah Nyampe lah Gitu Menurut gue Bahkan ya sangkain Tadi Sangkain Bukan dari Indonesia Desain-desainnya Iya makanya lu Enggak sia-sia Ngeluarin duit kesana juga ya Iya nge-branding lah Gitu Kalau yang bikin video motoran itu Buat promo itu Video motoran Gue Maksudnya gue ke agenda Cuma gini doang Ya udah gitu pulang Udah kita motoran aja deh Gitu Sekalian deh kita bikin video Lookbook Atau Pake fashionnya Union Well Gitu Selama di Amerikanya Gitu Silahkan dilihat loh Di Youtube Apa judulnya Union Ride Terus kata si Si Atir Itu yang partnernya David yang naik motor Itu Apa Melelahkan sekali katanya Naik motor di Route 66 Itu menyiksa ya 44 derajat Ya pas ke summer ya Di sono Lebih parah dari Indonesia Panasnya gitu Ternyata kalau motoran di sono Gak keren juga Pas summer Panas Dan katanya kalian terlalu gengsi Untuk bilang capek ya Karena kepaksa Iya Mau Siapa yang gantiin juga Ya paling berhenti Pinggir jalan Atau Pokoknya kalau ada Truk nih Wah Truk nih Di samping truk Gue ngadem Demen banget Kepake Matah harinya ketutupan truk Aduh Adem Tapi Sono kan itu Tertip banget Apa-apa nih Jadi kayak dicurigai Mau ngapain gitu Oh takut begal Begal atau apa gitu Aduh Jangan-jangan Lama-lama Ngademnya Di samping truk Soalnya sambil jalan gitu kan Tapi kalau terbiasa Riding di sana tuh Tertip banget lah Tertip Wah Bikin event kayak Event bikers lah Yang dateng yang bikers-bikers Yang gahar-gahar Tapi Pengaturannya Segala macem Yaelah Ini mah Kagak ada brutal-brutalnya gitu Yang rapi Meskipun Sangar-sangar Coper-coper Coper-coper gila Yang pengaturan Ininya tuh Flow-nya semuanya Yang masuk Atau Rapi Bener Jadi kayak Kalau gue pikir Di film-film yang brutal Atau Sons of Anarchy Ah Sono mah Taat peraturan pisan Orangnya gak kayak sini Lebih gokil Disini mah Edan gitu Lebih brutal kayaknya Orang Indonesia Barkir kemana-mana Waduh Kita mah Bener malah diplototin Mereka orang naik motor disini Sono Tertip banget Lu cinta motor dari umur? Mungkin Gak cinta-cinta banget sih Demen aja Gue lebih cinta Keluarga Demen motor ya Demen motor mungkin Emang udah dari SMA kali ya Dari SMA Gara-gara? Gara-gara Eh SMP nih SMP Ya gara-gara Temen-temen pada motoran Semua Motor pertama Lu apa? Gue motor pertama Suzuki Crystal Oh sama Warna Putih Enggak Gue yang hitam Gue putih Lalu Suzuki Crystal juga Putih 125 cc Iya betul Itu motor pertama gue Yang kalau udah Apa Kena seher Ngebulnya Iya Itu gue ngesate Putih gue Halo Putih Nabrap tukang parkir Kenapa? Itu Ngeliat cewek Sebelah Wah Cewek Belakang gue kan Goncengan SMP 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 Tiba-tiba Tum Gue gak bisa nengok Gini Saking paniknya Gue gak Ngeram Ngeramnya pake kaki Apa? Ket hijab Ket hal gitu Ternyata gue nabrak Tukang parkir Dia nyangkut di Nyangkut di shockbreaker gitu Dikenal Apa? Sparkboard Muka gue Muka gue kan ketutup badannya Tukang parkir ya Berapa meter gitu Gue saking paniknya Gak bisa ngeram Apa? Ngeramnya pake kaki Gitu Pas Pas berhenti Akhir berhenti Wah mati Gue mati nih Gara-gara ngeliat cewek Ketiba Badannya Apa? Bang parkir Berapa meter gitu lah Terseret di motor gue gitu Tukang parkir Nyangsang gitu Nyangsang nih Gitu bang parkirnya Berhenti lah Aduh Abis ini gue sama tunggu Bapak-bapak 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 cuman Gak apa-apa deh Bulan kuasa Selamat gue Naik kristal men Kristal putih Bapak-bapaknya Nyangsang men Nyangsang Tuh gak bakal gue lupa tuh cerita Aduh capek Seke film komedi Ini 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 Saking gak bisa Keliat tuh Gini nih Komedi Asli komedi Minum dulu Soalnya ini abis Abis Vaksin hari ini Jadi dia tadi Kesini Agak lemes Tapi masih bisa ketawa Alhamdulillah Bulan puasa Mungkin kalau gak bulan puasa Gak tau deh kejadiannya Si bapak Gak komentar Gak komentar Jauh men Lumayan ada berapa meter Pipi dan pipi Nempel Kayaknya perut deh Perut tuh bapak Gue ini Gitu Itu kalau gak kejadian Bisa dianggap Bohong tuh ya Karena kayak adegan-adegan Di film komedi Komedi banget Kartun lah Kartun Gak lucu Ya lucu lah Gitu Aduh 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 Sampai gue Aduh Seorang bapak terseret Suzuki Crystal Selama Sepanjang 10 meter Lebih Lebih Gue inget nama jalannya Jalan Cirebon ya Cirebon Soalnya ceweknya tuh Di depan toko gitu Baru keluar toko gitu Ceweknya Yang grendel toko gitu Baya cewek Kenapa cuman Bukan kuasa Itu kan si bapak Udah terancam Keselamatan nyawanya Oh Banget sebenernya Jangan diniru ya Eh jangan diniru Jadi inilah Hati-hati Iya Kalau ada cewek Kalau ada cewek Nengoknya sebentar Aduh SMA berapa Berarti Cirebonnya SMA Swasta Nama SMA nya Santa Maria Oh SMA Santa Maria Dari SD SMA disitu SMA Santa Maria Bosen gue men Ketemu temennya SMA itu Dari SD Temen gue SMA Sekolahnya disitu Berarti orang tua lu Percaya banget Mas sistem pendidikan Santa Maria ya Iya sih Lu acapella disitu Sempat SMA 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 sempet acapella SMP SMA sempet bikin Grup lawak Grup lawak apa Grup lawak Kayak perpisahan Yang bertiga Yang Kan dulu Eranya bagi tong Gitu kan Tapi udah kita bikin Grup lawak deh Gue lupa namanya nih Gak lucu sih Asli gak lucu banget Kenapa lu Bikin grup lawak Ya untuk menghibur Ceritanya Yang pada Perpisahan Gitu Gak lucu sih Lawaknya Temen gue sih Yang gak lucu Dua temen itu Terlalu serius Kenapa lu ngelawak Sama temen yang serius Aneh banget Lagi Kenapa lu ngajak mereka Lu pernah gak bikin grup Gue gak Temen gue ada yang bikin Lagi SD Suka grup-grup lawak Tapi dulu gak berani Stand up sendiri ya Duduk belum musim gitu Hebat sih Kalau sekarang Orang-orang Gue ngerasa Gue ngerasa Hebat loh Orang-orang Stand up sendirian tuh Maksudnya Itu gak ada Di dalam kultur Indonesia Iya Susah Selalu Rame-rame mulu Untuk Melawak tuh minimal Bertiga gitu Kalau dulu tuh Dan lu Tertarik berarti Waktu itu Menjadi pelawak Ya Kapan lagi Gitu Acapella berapa lama Acapella Lumayan sih Sampai kuliah gue juga Acapella Acapella tuh Yang suka niruin suara Instrumen gitu Bukan sih Iya Tapi sebenernya Lebih ke grup vokal Paduan suara gitu Yang Nyanyinya tanpa alat musik Iya Lu kebagian apa Suara apa Kalau Yang tingginya Oh yang tinggi Kalau yang solonya Biasanya nyanyi lagu apa Masih ada yang Lu inget gak Masih Apa Sampai sekarang juga Gue suka banget Gue Setel Lu ada Namanya Take 6 Take 6 Take 6 Take 6 Ada grup Acapella Dari Amerika gitu Nama orang Lagu apa coba nyanyin Lagunya Wah itu susah banget Susahnya gimana Kalau Take 6 ya Lagu Take 6 Itu lumayan Lumayan Nyakil lah Jazz Pernah manggung disini soalnya Oh pernah manggung Di Java Jazz Yang jaman dulu lah Pernah gue nonton Bela-belain nonton Buat nonton Take 6 doang Itu favorit gue Jazz banget Susah Gitu nya Kalau lagu Kalau yang umumnya Misalnya kayak If we throw Alone Together Holding hand Walking all around We you We you So in love Are we too Yang gitu deh Itu siapa yang ini ya Gue ingatnya lagu All for one Project pop gue Ingatnya project P Ada ya Lagu itu Ada di parodi Ada ya Ya pokoknya All for one deh Kayaknya All for one Kalau gak boys to men lah Yang umumnya Boys to men sih Paling serius Yang paling lu seneng lah Gue apa Nanyin dong Satu lagu sampe ref Atau gitu Boys to men Yang mana Sampai gue Bayangin gitu Gue kalau mati Iringin lagu ini dong Yang mana It's so hard to say goodbye to yesterday Kan lagunya kematian banget tuh How do I To say goodbye To the world We hate The good time That made it slay Away in the Gita Sedih lagunya Hard to say goodbye To yesterday Ya Itu favorit gue Sampai kapan pun juga Kita break dulu ya Saudara-saudara teman sekelas Capek saya ketawa Gue ingin si bapak keseret Jangan lupa Kalau yang mau beli kaos Yang saya pake ini Apa Kolaborasi antara Authenticity Dengan Komikazer Komikazer Ada juga Dengan Steroflow Dengan Darbot Silahkan Lihat Authenticity Lab Ada di Tokopedia Shopee dan Lazada Atau kalau gak mau ribet Scan aja QR code Yang ada di mukanya David Mana? Nah Di muka gue Di muka lo Di muka lo Di muka David Oh gitu Jangan lupa follow Instagram Kita Add Authenticity Underscore ID Nanti ada giveaway Kita Kita kembali setelah yang berikut ini Kembali lagi di podcast Naiklas Podcastnya mereka yang terus berkomitmen Untuk tetap authentic Lu berarti Apa Kemampuan bernyanyi lu itu Terpengaruh oleh Latihan di acapella tadi Karena Bapak saya itu Apa kayak Pelatih Kur gereja Oh Jadi Sering melombak kur Antar Lingkungan gereja gitu Jadi Kalau di gereja itu Kayak ada lingkungan Menteng Lawan lingkungan Lingkungan tebut gitu Di adu tuh misalnya gitu Tapi di Cirebon tuh gitu Jadi Bokap tuh seling Di rumah tuh ngelatih Paduan suara gereja gitu Gue suruh Jadi Vokal utama juga Sering Untuk ikut Dalam paduan suara itu Udah terlatih lah Dalam paduan suara itu Jadi Ya emang udah Demen aja Emang udah demen nyanyi aja Dari situ gitu Dari kecil tuh Yes Kakak-kakak lu Ada yang Apa menjadi Apa serius di dunia Tarik suara juga Enggak ada Malah lu yang jadi penyanyi ya Iya Jadi lu ikut acapella tuh Karada memang Emang Bekecintaan padanya Emang udah menyanyi gitu Kalau penyanyi yang mempengaruhi lu Siapa? Penyanyi yang mempengaruhi ku Iya Yang menurut lu Wah gue Gara-gara dia nih Gue jadi Maksudnya Gaya bernyanyi Sebelum gue dengerinnya Ya itu tadi Waktu jaman SMP atau SMA ya Lebih banyak dengerin Black music Rhythm and blues Penyanyi-penyanyi yang skillnya Susah-susah gitu Tapi Dulu sempet bisa gue kayak gitu Begitu gue Iya Ketemu anak-anak Referensi musiknya udah beragam lagi Luntur lah itu Yang gue tadinya bisa R&B yang Gitu Yang vibrasi Vibrasi Iya Yang apa sih Cengkok-cengkok R&B gitu Bisa dulu gue Ilang men Begitu gue kuliah Dengerinnya udah macem-macem Yang indie lah Yang apa Eh Jadi lempeng nyanyinya Yaudah sekarang jadi Gue gak yang berkelok-kelok gimana Oh yaudah deh nyanyi biasa Yang lempeng aja Ternyata enak juga ya Dan jadi acuan gue Tadi pertanyaan lu mungkin Sekarang kalau jadi Kayak Riff Bukan referensi Gue Kok ini enak banget ya nyanyi Gak Gak effort Gila-gilaan Effortless lah bahasanya tuh Yang tanpa usaha gila-gila Tapi kok Kena gitu Gue itu Karen Carpenters Oh Karen Vokalis Carpenters Itu Buat gue yang Nah ini gue nyanyi Enak kayak gini aja deh Gak usah banyak ribet gimana Simple Lempeng Tapi Beautiful Dan Natural Itu lu temukan Setelah Apa Bikin naif Atau sebelum bikin naif Udah Kalau suka Carpenters Mungkin ya setelah Beriring Sama naif Gitu Cuma Akhir Apa ya Dulu sih mah Banyak sekali Kayak Beatles Atau Kuspus Segala pun ya Juga gak yang terlalu Nyekil Ini kan Yang R&B yang Enggak Jadi ya Terbentuk dari referensi Itu juga sih Akhirnya Oh Naturalnya gini ya Lebih gampang Lebih Lebih nyaman Lu gak Ngenyari-nyari Jadinya Gak perlu dimerdu-merduin Atau di Apa Improv 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 yang Ya Susah ternyata Kalau bisa dapet Keren sih Keren gitu Cuma kalau Skill lu biasa aja Untuk itu Aduh Pedodoran juga gitu Jadi gak enak Mendingan ya Secukupnya aja deh Gue jadi Jadi udah menemukan Secukupnya gue nyanyi Gitu Ya segini aja deh Enak Tapi kalau dilihat Dari band lulusan IKJ Lu tuh yang nyanyinya Paling merdu ya Masa sih Contohnya Ya kan kayak Jimmy kan Gak begitu Terus Kita lihat Sekarwati lah Misalkan Iya Kalau dilihat dari band teman-teman Lembu juga kan Masih pun merdu Tapi kan gak semerdu Lu kan merdu Iya tadi kan Karena basic Terbentuk secara alami Ya basicnya juga Apa ya Environment gue juga Gitu Kebentuk Dari kecil Gitu Tapi IKJ Apa Begitu besar Mempengaruhi Lu sebagai Referensi Wah Itu Mind blowingnya Setelah gue di IKJ Dari Jari Cirebon Begitu ke IKJ Ketemu teman-teman yang Absurd Absurd Jenis musiknya udah mulai Yang Gak normal semua Gitu Udah Disitu udah Jadi Masuk informasi baru yang Seru-seru nih Aneh nih Lu tuh jurusan apa dulu Seni rupa Seni rupa Dulu mimpinya apa Kenapa mili seni rupa Gak mimpinya gimana Abang gue udah Nyokap gue juga Abang gue juga udah tau Gue udah menggambar Udah dibeliin Formulirnya langsung Gak nanya-nanya Gak nanya Gue kan daftarnya ITB Gak ngetrimat Soalnya Ikut Vila Merah gue Oh FSRD Iya Diajar sama Pidi Baik Gak tau Gue belum ketemu dulu Ini FSRD ya Pidi Baik Iya Kan Vila Merah tuh Pengajarnya Pidi Baik Oh Mungkin ya Atau mungkin dulu Mungkin dulu masih kuliah Pidi Baik Mungkin Iya gue Gue sempet ikut Vila Merah Dengan harapan bisa masuk Ke ITB sini lupa Katanya kalau SRD kan Kalau Vila Merah lolos Iya Enggak Gak Terus gue dibeliin formulir Trisakti Gue udah Gue ikut tesnya FSRD juga Ada Trisakti Ada desain Wah satu kelas Gue sendiri yang keren gambarnya Keterima Tapi kajian lebih murah Ambil yang lebih murah dong Itu mau Banget tuh Ranking 5 lagi Jadi masa kecil lu tuh Dihiasi dengan nyanyi Dan gambar Iya Gue suka semua itu Lebih dulu mana Lebih dulu nangis kayaknya Kalau itu keluar dunia Nangis gitu Iya dong Langsung gambar Kalau gak nangis Dan angkat-angkat Lebih dulu mana Mungkin Gambar dulu mungkin Gambar dulu Gambar dulu lah Natural Anak kecil pasti Wak-wak-wak-wak Iya kan Umur berapa lu sadar Ternyata bagus juga Gambaran Dari TK gue udah bisa Gambar Superman bagus lah Gue udah tau gitu Masa? Iya Kali kecil gue udah Demen gambar Dibanding nyanyi ya Menurut gue Kayaknya gambar dulu Makanya mereka Keluarga lu masukin lu ke seni rupa Karena ngeliat Oh ini kayaknya Anaknya bakatnya gambar Kayaknya si nyokap Udah tau lah Udah lah Matematika bego Gini masuk teknik Apa Pedokteran Gak mungkin banget Jadi mereka tuh Tidak mengira lu Akhirnya menjadi penyanyi Ya malah ya Iya sih Tapi gue Kan Pernah SMA Juga udah nyari duit Sebagai penyanyi Kawinan gue Udah dapet duit Band kawinan? Iya gue di Cabut Apa ya bukan cabut sih Diajak Ke temen gue Conway Eh Udah jangk kawinan nih Ya udah ikut nih Semayan 25 ribu Dikasih tuh Berapa lagu? Ya Tiga Lagu gitu Gue inget ya Masih inget Tapi lu tidak pernah mengira Bakal hidup dari nyanyi ya? Enggak Juga Iya Tapi udah dapet duit dari nyanyi Ternyata gue dari SMA Udah dapet duit dari nyanyi Cuma dulu lu Berarti waktu masuk IKJ Itu dipikirnya Oh gue bakal mencari uang Dari gambar menggambar Iya Ya dari dulu juga Kita jawab-jawabannya Udah yang kesini rupa Atau apa Gue pernah Dapet job nih ya Di KJ nih Masih kuliah awal lah Wih Ada diskotik nih Butuh Apa Ilustrasi di muralnya nih Wah Yuk let's go Berangkat gue udah ngitung Lumayan deh Soalnya Hitungannya persif gitu Gue gambar Di diskotik Namanya diskotiknya menara Di mana? Daerah krekot Wah gue nginep Ape bermalam-malam Anak-anak bikin gambar Mural di diskotiknya Temen gue yang ngajak nih Ada nih anak Satu kelas juga gitu Kita tunggu-tunggu Wah banyak nih Duit gue Kagak datang-datang nih temen gue Kagak kuliah-kuliah Terus Gak dibayar gue Atau anak-anak Nungguin Sampai sekarang nih kayak Gak berani menongolkan mukanya Di kampus tuh anak Ngejob Ngajak temen-temen Tapi gak dibayar temen-temennya Namanya Andi nih Lo kalo inget Andi ya Lo ngajak gue di Diskotik Di krekot Namanya menara Lo belum bayar gue lo Belum bayar lo dan temen-temen Temen-temen gue juga Abis gue udah ngitung Wah gue ada berapa sih Tahun berapa itu? Ya 90-an lah naif Masih Awal-awal Belum naif ya Belum pernah ketemu lagi ya Mas Belum Belum Apakah di seni Nyora atau apa? Satu kelas Satu angkatan Kok bisa gak ketemu lagi? Iya namanya juga ngutang Gak bayar temennya Kabur deh Tapi masih hidup Gak tau gue Mau gak masih hidup Siapa tau meninggal di perjalanan Ya kan kita gak tau loh Kayaknya sih masih hidup deh Cuma gak bayar aja Pernah gue juga ngejob Atau Emil Pokoknya sama beberapa temen Di kelas gitu Dulu tuh ada pawai bunga Tau gak loh Tiap 17-1 Pernah gak sih lo nonton pawai Mau yang Raksaksa-raksaksa Iya gaman dulu Yang terus Dihias bunga Nah gue Dapet job itu Tapi lumayan sih dibayar Maksudnya Jobnya datangnya malam Gambar-gambar Di raksaksa-raksaksa Setinggi-tinggi berapa meter gitu Gue ngecat-ngecat Dari yang gue takut ketinggian Sampai Itu pake stagernya bambu Sampai yang jadi Spiderman Gue Apa saking Udah tiap harinya Nah gue pernah ngejob itu Buat 17-an tuh Yang robotik-robotik Zaman dulu kan lagi trend tuh 90-an gitu Pawai di Tamrin Nah gue itu salah satu Yang menghiasnya Gitu Tapi kalo dinaik tuh Sepanjang Perjalanan Arah artistik visualnya Berapa persen lu yang Apa Keterlibatan disitu Yang mengarahkan tuh siapa sih Yang dominan mengarahkan Arah artistik visualnya Bareng sih biasanya Kalo gak gue Atau Pepeng gitu Misalnya kayak Kalo album Titik Cerah misalnya gitu Eh Pengen kayak kaset jaman dulu tuh Yang bajakan-bajakan Yang ditempel Oh yaudah Ada bukunya Itu ide dari gue misalnya Eksekusinya Pepeng deh Sama temen Sama bininya Atau apa gitu Kayak gitu aja lah Oh yaudah Pepeng kadang Sering untuk bagian Artistik ekskusionnya gitu Kadang juga album Petropolis Pepeng juga Itu ide dari Pepeng Foto-foto Nyo-nyo-nyo P detail-detailnya Pepeng gitu Atau misalnya Kita ngasih ke Tandun Kalo artwork Atau ke Iwang Dulu album pertama Iwang ada Desainer grafis juga Lebih Sebenernya Kalo kita punya ide Bisa kita eksekusi Ya kita sendiri Tapi kalo Kayaknya Ada ide dari temen gitu Yaudah deh Lu yang eksekusi Biar hasilnya Seperti Yang dia mau gitu Kayak video klip Atau apa gitu Kadang kita lebih seneng Kasih ke orang Ide lu apa sih Gitu Kayak si Platon gitu Yang video klip Posesif gitu Gue yang nunjuk dia gitu Oh lu memang sengaja Minta dia? Gue Platon nih Kenji Saru nih Udah deh Platon lo gak Buat video klip Gue Gue Approach dia gitu Oke Malam-malam udah nelfon yang Gue punya ide Gue punya ide Gue suruh dateng gitu Ke tim Ide nya gini Dengan gue Dengan waria Suga lo macem Udah Gue gak ngerti kan Itu bahasa sutradara Pandangan dia gitu Yang Sebenernya gak nyambung Gak nyambung sama lagunya Dalam hati gue Gitu ya Posesif Gak ini Aduh deh Selalu deh Gue Membebaskan dia Akhirnya untuk Iya deh oke Menurut lo keren Yaudah jalanin Padahal waktu dia Presentasi itu Lo ngerasa agak cocok Sama lagu Posesif Iya gue bingung gitu Apa korelasinya Iya waria Sama Posesif Gak Nganyampe gue Tapi ternyata Ya itu plot twist Plot twist Pemikiran kreatif Orang sutradara Atau apa tuh Kadang kita gak Bisa nyampe Si pembuat lagu Kadang persepsinya ini Kadang orang lain tuh Persepsinya lain Nah Yaudah Bebasin aja deh gue Dengan persepsi-persepsi itu deh Gitu Ya soalnya Kalau kita lihat video klip Posesif Tidak menggambarkan Sifat Posesif Sama sekali ya Tapi banyak sekali Yang merasa Misalnya Maaf nih kamu Waria Terwakili Dengan Karena ada Afi itu ya Bukan dari Afi nya Ini lagunya Mewakili suara hati gue Banget gitu Kayak Mengapa aku begini Jangan kau Mempertanyakan Kenapa gue begini Kayaknya gitu Kayaknya gitu Kayak ada Relate gitu Kalau bahasa sekarang Gue relate nih Sama lagu ini Kayaknya gitu Udah gitu digambarin Sama model yang Waria Jadi Makin Nyambung semua gitu Lagu Posesif tuh Salah satu lagu Yang paling dikenal Apa Besar ya Iya Yang paling besar ya Iya Lumayan Lumayan Big hit lah Kalau buat gue Dibandingkan mobil balap Itu buat lo Kalau ngeliat dari panggung Lebih banyak Orang yang lebih banyak Kenal mana Mobil balap Apa Posesif Kalau umum ya Kalau umum ke daerah-daerah Lebih banyak Posesif Posesif Kalau ke daerah-daerah Posesif ya Lebih Lebih Umum Iya dan Videoklipnya juga kan Kayaknya Videoklip pertama Yang ada Transgender ya Ya itu Transgender Waria itu Transgender Waria Wanita Pria Ya pokoknya Videoklip itu Menyabet Banyak Penghargaan Dari ide dan Eksekusinya Emang menurut gue Bagus banget sih Waktu akhirnya Jadi setelah editing Lu gimana Komentar lu Gue dateng tuh Pas dia editing Kan waktu jaman dulu tuh Gue pengen pake platon Karena dia pake kamera film Dulu mahal lah Kamera film Terus gue udah editing Aduh Kok Bagus banget ya Yaudah deh Meskipun Kitanya gak Obviously Naifnya Emang yang Yang di Apalagi gue sebagai penyanyi Yang nyanyi Doi lagi gitu Orang banyak yang tau Yang nyanyi Almarhum Maafi Jadi yaudah Udah jadi satu Artwork yang Pas nih semua gitu Buat gue Oh dulu banyak yang ngira Dia yang nyanyi Banyak banget Banyak banget Bukan gue Kalau inspirasi Membuat desain Apa bahan terbaiknya Buat lo Bahan Iya bahan Bahan terbaik buat Nyari inspirasi Desain apa dulu Ya segala macem Dalam lu berkarya Inspirasi terbaik Iya Bahan terbaiknya Apa yang lagi Lo rasain Sebenernya Itu inspirasi terbaik Lalu dari kapan Suka Apa Yang jadul-jadul gitu Kayaknya semenjak Di Naif ya Gara-gara naif Gara-gara di KJ juga sih Jadi Ngaruh ke Pemikiran kita tuh Jangan yang mainstream gitu Nyari yang Nyari yang di luar Kebiasaan gitu Kayaknya Itu siapa yang pertama kali Mencetuskan ide bahwa Kita Mendingan cari yang Vintage-vintage aja nih Gak ada Kayak Kayak gimana Le Kayak anak sekarang Aja pengen bikin lagu jadul Di era 90-an gitu Aja sebenernya kayak Eh Era kita dulu 20 Eh 90-an Yaudah baliknya ke 70-an Referensinya Kayak jadul-jadulannya Jadul-jadulannya 70-an gitu Kayak anak sekarang Misalnya Pengen ke 90-s Ya sebenernya Lo tanya aja Anak sekarang Kenapa sih lo Pengen Pengen gaya-gaya ke Anak 90-an Kan itu era kita ya Iya Ngapain sih lo Ya Bosan aja dengan yang Ada sekarang gitu Gue pengen yang Kayak dulu yang pernah dibikin Era orang tua kita gitu Mungkin itu kali jawabannya Berarti dulu tuh Ya tiba-tiba Punya keinginan yang sama aja Iya Semua retro semua Di Sampai di Inggris-Inggris Sampai di Amerika semua Seventies juga Gayanya Dan Ya itu bergulir mulu Muter aja terus Ya dan bahkan Ketika Ya sekarang pun lo masih Kalau ya Maksudnya dalam clothingan Referensinya masih Jadinya Jadinya ke Vintage Ya ke jaman dulu Karena ada kerinduan Apa ya Memori atau apa Yang emang pengen Diterjemahkan di sekarang Tapi kan naif juga Pada era Ini akhirnya berhenti Ke Seventies kan Udah mulai tahun berapa tuh Lo mulai pakaiannya Ya Gak se-vintage Waktu Ya gak cutbrai lagi Iya gak cutbrai Gak kerah gede Ya Itu Semenjak Album Televisi mungkin Udah mulai Udah mulai pengen nyoba Ini deh Yuk Apa kayak Something new Bikin lembaran baru Yang emang kita belum Cobain lah Ya dari logo aja Kita ubah Di album televisi Logo naif Yang awalnya hurufnya kecil Jadi huruf gede And Naifnya huruf gede Oh ya huruf gede semua ya Itu Beda era gitu Kita Tapi Itu di era televisi sih Kayaknya ada Ada changing Untuk Something new lah Yang belum pernah kita Yang Yang gak biasa kita Jalani gitu Kayak Kayak keluar dari kebiasaan kita deh Gitu Udah bosen berarti Berendandan Bukan bosen juga Kayak Gimana ya Biar bisa Biar gak lu terjebak Disitu-situ aja gitu Gitu Kalau nge-gym tuh lu dari Apa Kesadaran untuk berolah raga Tuh dari tahun berapa Sebenernya dari dulu Cuma Yang baru nge-gymnya banget Itu ya 2010-an Soalnya kan Kayak gue wawancara lu yang Waktu di Playboy kan 2006 Lu masih Cabi-cabi gitu Terus tiba-tiba Berapa tahun kemudian Lu jadi cover Majalah Men's health Men's health Telanjang dada Gak telanjang dada juga sih Bukan telanjang dada Gagak Telanjang Pake kaos gue Si Marcel apa yang telanjang dada Lu mikirnya Gagak Ada yang telanjang dada Ada yang telanjang dada Ya tapi gak di cover Eh Telanjang dada dimana ya Ada Gua liat lu Wah gila telanjang Ada lu telanjang dada Gagak Ada Ya tapi gak di cover Ada gak ya Lu lupa juga sih Ada tuh kayak Ada kan Masa lu lupa Lupa Tapi seinget gue Di men's health Gue pake kaos Oh iya Langat-langat Lu masih apa ya Ada tau yang traking Lu masih di Trax gak sih Itu tahun berapa ya Men's health tuh Pokoknya masih Di skander gitu kan Di Trax juga Itu setelah gue Trax Setelah Kan Lu mulai Apa-apa Bodybuilding gitu kan Setelah gue Di atas 2006 kan Ya pokoknya 2010 Gue 2010 Itu pertama gue Nge-gym Bener gitu 2010 Awal Januari Gue langsung turun 20 kilo Udah Inget Dalam 3 bulan Karena udah capek Di panggung Badan terlalu Gak juga Karena di rumah Dekat rumah gue Buka gym Udah sesimpel itu Sampai sekarang Gue masih Di situ Gurunya masih Dia pindah Tadinya kan di komplek gue Mas Ramadan namanya Itu dari 2010 Dia nyewa ruko disitu Akhirnya cuma berapa tahun Pindah ke Cileng sih Dia beli ruko Nah sekarang gue samperin mula Ke Cileng sih? Cileng sih Demi gue nyamperin Si Mas Ramadan Mas Ramadan yang bisa bikin Badan gue jadi itu Dia atlet DKI Atlet apa bodybuilding? Binaraga Juara Kontingen DKI Bisa gerak-gerak Dadanya Bisa nampar-nampar Terus dia teman sekelas Di Twitter pernah Nge-post Lagi nge-gym Pake lagunya Ari Lasso Sungguh Sain ya Entah dimana Itu fakt Sebenernya favorit gue Gak masalahnya Di Mas Ramadan ini ya Di tempat gue nge-gym ini Emang Bukan Gym yang AC Atau yang Oh bukan yang kayak Gym-gym Nyetelnya Koploan mulu Kadang Pernah nih Lagu payung teduh nih Wah tuh meni payung teduh Tapi dikoploin juga Gitu Waduh Gue cesein Kadang-kadang ke Pokloan si poin teduh tuh Eh Udah gak payung teduh ya Ke siis Bener tuh Karena di gym gue Nyetelnya gitu Pusat kata sekarang Pusat kata Yaudah Gue setelah lari Lasso aja Biar beda Biar Biar lebih Apa ya Romantis gitu Sambil Di mana Diriku ber Lagunya Hampa loh Hampa ya Hampa tapi lu Mengangkat-ngangkat beban Iya Agak Ya Mendingan daripada gue Setelin koplo Tapi kenapa Tiba-tiba lu milihnya Ke lagunya Lasso Itu lagu Lasso Favorit gue soalnya Masa Hampa itu Hampa Kenapa lagu itu Favorit Gue suka Gue suka lagu itu Gue pernah Bawain bareng Ari Lasso Pernah naik Bawain lagu itu Bareng Ari Lasso Apa yang Daya tariknya Buat lu lagu Hampa Nadanya Terutama Dan Nadanya Keren sih Saking suka Soundtrick Olahraga Iya Lu mesti dateng deh Ke gym Enggak deh Makasih Itu Jauh Soalnya yang dateng tuh Kadang bapak-bapak Pulang kerja Singletan Anjing deh Anjing deh Sampe udah ditulis tuh ya Kalau ke gym Pakai deodoran Tetep aja Ketek baunya Kemane-mane Bangsat Astaga Itu kalau di gym Di situ Tapi gue juga Tapi jadi men Kalau di situ Harus pasti keringetan Karena gak ada AC Gue senengnya di gym-gym kampung Gitu tuh Keringetannya cepet Tapi gak suka Bau Dan koplonya Gak sih sama mas ramadhan Gue udah Udah keesoi banget Gue Ownernya deh Tapi ada beberapa orang Yang udah pake Kedeodoran pun kan Tetep bau Iya udah penyakit Apalagi Kalau pake celana Gak bisa Dikancingin Jadi kedeodoran Kedeodoran dong Berarti di situ Di gym itu gak ada Mbak-mbak Apa Yoga ya Gak ada Gak ada Ada ibu-ibu Ada Rata-rata pegawai Fabrik sih Kalau yang di tempat gym Langganan gue sekarang Gue serius? Karena deket Fabrik Gitar Fabrik di daerah Cilang Sisi itu Pulang kerja Cingletan doang Udah langsung Fah 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 Lu olahraga tuh Buat apa Kalau gitu Gue Orang nabung ke bank Gue nabung ke gym Karena mahal Kesehatan Gue nabung di gym aja deh Biarin di keluar duit Gak doang Cepet doang Itu sih Gak nabung ya Kayaknya Gak maksud gue Investasi waktunya Gak tau gue kayak Ngerasa Gue lebih baik Menghabiskan waktu Di tempat Olahraga Di gym deh Untuk bisa Moga-moga bisa Bisa lebih panjang Usia gue gitu Karena kesehatan kan sekarang Mala banget ya Jadi di usia lo yang sekarang Lo gak pernah panas Leher Apa Polesterol Atau Pusing-pusing Atau Asam urat Gak ada Belum Untungnya Cuma Maret jidra Gara-gara Salah gerakan otot Aja Karena nge-gym Cuma Selebihnya Emang Gak bohong sih Kalau olahraga tuh Apa ya Kasiatnya ya Kasiatnya Yang mengurangi Sakit-sakit Itu udah banyak Banget sih Efeknya Lo bikin Youtube tuh Dari 2020 Barengan lah Ini Iya Lo September ya Kan dulu pernah Gue liat Gue belum Mau nih Kayak artis-artis lain Bikin Youtube Yang gue bilang Artis lawas Yang belum punya Youtube Sini-sini Pada kemari Karena gue Mikir Aduh gak bisa nih Kayak Lu keren sih Yang lu bikin Itu Itu keren gitu Tapi Gue gak bisa kayak gitu Gue gak mau menyita Waktu gue Habis untuk Ketemu orang tuh Demi konten mulu Gitu Jadinya gitu Ah gak deh Sampe akhirnya ketemu Temen gue yang ngajak Dia punya Toolsnya Ikut yuk Eh kita bikin apaan dong Yaudah bikin apaan Youtube paling Hari gini Apa Tapi konteksnya apa Tadunya Bikin apa Bikin apa Wih Ribet amat ya Udah kenapa sih Gue gak usah jauh-jauh Di musik aja Emang dari dulu gue Experience gue di musik gitu Akhirnya udah Gak jauh-jauh Gue bikinnya musik aja Dan lo gak perlu jauh-jauh juga Karena di M Block gitu ya Di Union Well kan Iya Shootingnya disitu aja Temen-temen tinggal Hey Mau gak Gak kenal juga gue Colek-colek gitu Anak baru Anak sekarang gitu Banyak yang gue gak kenal gitu Tapi gue Pengen Dengerin dia gitu Pengen Pengen ngobrol sama dia gitu Karyanya bagus-bagus gitu Gue colek aja duluan gitu Padahal gue yang tua Jauh gitu sama dia Eh Maaf nih Saya sebagai pengen Pengen baru Gue ada kayak gitu Siapa Ada nih Ada penyanyi baru lah gitu Solo gitu Temu ngobrol Ngobrol gitu Ya intinya gue Gue nyolek dia duluan lah Kadang gue Gue mikir Bayangin misalnya dulu Kita punya penyanyi senior idola lo gitu Iya Siapalah gue Paris RM Gak ngebayangin gue Kalau Gue pengen ngajak dia gitu Harusnya kita yang ke dia gitu kan Kalau sekarang gak usah Gak usah gengsi lah Kalau lo appreciate sama anak di bawah lo Lo ngomong duluan aja Lo keren Gue pengen ada Dengerin karya lo gitu Gak usah Gak usah gengsi Gak usah gengsi gue Lebih tua duluan gitu Gak usah Hari gini gak ada Gitu-gitu deh Jadi lo jadi Malah kenal banyak orang baru juga ya Kada-kada youtube itu Ii banget men Itu rezekinya Menyenangkan disitu Untuk ketemu Talent Alenta-talenta yang keren Baru Ataupun yang sudah lama juga Gue ngobrol disitu Senang gitu Berbagi ilmu Kalau disini kan sebenernya Berbagi ilmu doang ya Atau ngobrol sih sebenernya Tuker informasi gitu Kalau ada ilmunya ya syukur gitu Dan mereka pada manggung di tempat lo kan Iya Manggung senatural mungkin Tanpa alat yang mewah Gimana-gimana gitu Tanpa di EQ-EQ yang indah suaranya Bisa gak lo Dengan ruangan segitu Sejauh ini ada yang menolak gak? Ada Biasanya karena apa? Karena dia skillnya gak nyampe Bukan nolak sih Mau 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 Gue colek Ayo Kapan? Gak dibalas-balas Ya udah dia takut nih Karena lu kasih tau konsepnya ya Manggungnya begini ya Iya Gue gak boleh Ada efek vokal loh Gue gak ada monitor vokal loh Lo harus nyanyi yang Emang beneran Kalau jelek Jelek banget Lo ketauan disini Menjadi gak berani Ya udah Kalau di Union Hell Sekarang itu desainnya Berapa banyak yang dari lu? Atau semua masih dari lu Yang di kaos-kaos apa Sekejaket? Beberapa ya Masih dari gue Tapi beberapa yang Gue pengen pake Desainer lain gitu ya Untuk artwork yang Misalnya lettering Yang emang susah-susah Yang ahli letteringnya ya Gue pake Ilham misalnya Ilham Heri Ilham tolong Dong Bikin letteringnya yang Mewahnya ini gimana Fancy-nya gitu Gue gak Ilmu gue gak nyapi situ Tapi kalau kayak Ilustrasi-ilustrasinya Yang bisa gue gambar ya Gue Desain-desain baju Jaketnya atau apanya Itu dari gue semua Dan lu sering banget Sekarang kan bikin Gambar di iPad gitu ya Iya Gambar Lu lebih nyaman bikin Gambar di iPad Atau di buku Gambar biasa? Sebenernya ya Dimana-mana lebih enak Digambar di Buku biasa Daripada digital ya Ya gue udah terbiasa Di iPad nih Begitu menggambar di Buku biasa Sampai lupa Gue gini-gini Pernah Kagak bisa digilet Kebiasaan di iPad Jadi untuk Pemula Jangan di digital dulu Harus jago di Manual dulu Yang biasa Nah gue mau kasih Buku gambar nih Biar Teman sekelas Lihat Lu masih jago Gambar Analog Gambar analog ya? Gambar analog Gambar apa? Terserah deh Lu mau gambar apa Yang menurut lu Ya lu melihat ini Jadi inspirasinya Terserah Ini spidolnya warnanya Abu-abu semua gitu Gak tau Iya ya Tau dari kemarin Apa hitam semua? Oh hitam Ada hitam Ya terserah Lu mau gambar apa Nanti Ya lu melihat disini Lu menggambar apa Terserah lu Atau mau kira-kira Mau design atau apa Bebas Gambar? Gambar Mau gambar Yang ada di palak Gue aja gitu Gue pengen gambar apa Sambil nunggu David menggambar Saya mau ngasih tau Kaos-kaos Yang saya pake ini Kaos Kolaborasi authenticity Dengan komikazer Bisa didapatkan Di authenticity lab Yang ada di tokopedia Shopee dan Lazada Atau ada juga tadi Yang kolaborasi dengan Darbots dan Stereo Flow Itu silahkan Cari authenticity lab Di yang tadi Ya saya sebut ya Tokopedia Shopee dan Lazada Atau silahkan Scan QR code Di muka saya Ya ya Nah Dan jangan lupa di follow Instagram kami At authenticity Underscore ID Karena nanti ada Giveaway Giveaway Gue Giveaway Lu gambar muka gue ya Abis jangan di depan gue Ternyata Susah ya Gue udah lama gak Gambar muka Orang juga nih Lu udah gak poni lagi Kenapa Udah tipis Apalagi mau diponi Gue udah habis Ya udah gue Palingin lu ke jaman Leponi indis Dengan jaket kulitnya Biasanya Tapi kok jadi kayak Kak Seto ya Yang mau dapetin gambar Dari David Silahkan nanti Follow Instagramnya Tapi mukanya mau ke gue Enggak juga sih Cuma ngambil elemennya Elemennya Soleh Anak lu Ada bakat Menggambar juga atau Enggak terlalu Kan ngambilnya malah Film dan Apa Sound Cuma kalau Selera musik Atau nonton Konser Gitu Gue Demennya Bisa nyambung Bisa nonton bareng Bisa nonton bareng Mereka Atau dua-duanya Iya Misalnya Siapa yang terakhir kesini Boy Pablo Atau apa Gitu Atau Sigaret Aftershack Sampai Paul McCartney Gue nonton bareng mereka Gitu karena Yang mereka dengerin Gue dengerin juga Lu nge-update Selera Kadang Dia ngasih tau lagunya Misalnya kayak Impala Gitu Dari dia Kadang misalnya Boy Pablo Gue yang ngasih tau duluan Gitu Tapi mereka Sama musik naif Gimana Gue suka Untungnya Menyukai karya Bapaknya Tapi anak lu dari kecil Menyukai Udah 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 dimasukin Di playlistnya dia Jadi mereka dari kecil Memang udah bangga Sama karya bapaknya Bangga Gak tau juga Tapi yang penting Dia dengerin Dan suka Gak gue yang suruh Gitu aja Yaudah itu Buat gue sih Syukur Kalau lu sekarang udah Lincah ya Main gitar Dulu kan Dulu gue inget Waktu Album Let's Go ya Lu kan baru pertama Nyo batu Di toko mana sih Cosmic ya Pertama main gitar Terus Apa Lu masih kaku-kaku Masih salah-salah DVD boy ya Lu Enggak Naif Udah naif Yang Let's Go Lu Apa Masih salah-salah Main gitar Lu ketau-tau Belum bisa nih Main gitar Masa sih Iya Di Bandung Dulu tuh gue gak pede banget Dalam arti Gue main kicirikan aja Offbeat Masa sih Iya Jadi kalau dulu Terlalu konsen nyanyinya tuh Karena kebanyakan Jijing kerahkan ya Banyakan gaya gitu lah Jadi gak bisa Sambil main gitar Eh begitu menua Ternyata gitar penolong Biar lu gak loncat-loncat Biar gue kalem Iya Jadi gue Wah Ternyata gak capek ya Panggung pake gitar Lebih Lebih bisa saving energi jauh Ternyata Beneran Akhirnya gue Membiasakan dulu Diri untuk Main gitar yang bener Waktu acapella itu Lu Udah bisa bermain gitar Tapi Ya gak Bisa aja Sampai sekarang juga Cuma bisa doang Nama kunci aja Gue gak tau Kunci E Ama A aja Gue kebalik-balik Eh yang mana sih Masa Gak tau gue Tapi lagu sendiri Gak tau dong Tau Tau main ya Tapi gak tau nama kuncinya Gitu Gue tuh gak tau Buta Buta Doremi Fasola sih dong Anak-anak naif tuh Gak ada yang bisa baca Not balok Not balok Tapi kan ngerti chord Kalo anak-anak naif Ngerti chord Nah gue Gue suka Balik-balik Chordnya Gue gak ngerti Gak 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 Kayak Ini chord apa ya namanya Gitu Gak tau Berarti kalo bikin lagu tuh gimana Biasanya prosesnya Kalo lu gak ngerti chord Chord gitu Ada yang Misalnya Jaro Jreng Gitu Gue langsung Gitu misalnya Ada yang Udah dari rumah Udah bawa lagu Kayak Emil Gitu misalnya bawa lagu Ini gini nih lagunya Udah jadi aja gitu Ada yang udah jadi aja Ada yang Di tempat Langsung Kalo lagunya dateng dari lu Berupa nyanyian doang Vokal doang berarti Kalo dari gue Iya atau lu udah ada genjeringan juga Biasanya Biasanya gue udah pake Pake genjeringan Dari rumah gitu Kalo bawa lagu dari gue Gitu Ini berarti sekarang lu lagi bikin Album solo Gue lagi proses rekaman Album sendiri Beneran solo David Bahi Kalo dulu kan Album solo DVD boy Jatohnya apa ya Kalo dulu tuh kayak Solo bukan itu Solo lah ya Duo elektronik Kan gue sama Krishna Editional keyboard naif Duo elektronik gitu lah ya Kalo sekarang musiknya kayak gana Kalo sekarang Ya yang gue banget lah Kayak gimana Gue banget Ya bukan gue banget Ya harus gue banget Dari dulu juga gue banget gitu Maksudnya Yang lagi gue rasain sekarang deh Gue selalu bikin Kalo album tuh emang Sebenernya Kalo menurut gue ya Album itu Mengcapture Momen Saat itu Misalnya Rolling Stone Atau Beatles Dia tuh Mengcapture Suasana Dijadiin album Kayak moto Cekrek Direkam Namanya juga Direkod Kalo dia Rekam ulang Dia gak bakal bisa Mengcapture Momen itu Jadi Sebisa mungkin Album itu Mengcapture Apa yang lu Lagi rasain Now Atau Latest nih Yang Sekarang lagi lu Rasain Itu menurut gue Apa ya Itu bener-bener album Jadi kalo ngeliatnya Kayak ngeliat album foto Kayak enak kan Kalo di Re-record Atau Re-shoot Atau Momennya Beda Jadi menurut gue Album Supposed to be Capture The moment What you feel Right now Ya yang sekarang Yang lagi gue rasain Albumnya Ya itu Yang Sekarang lagi gue bikin Dari sisi musik Kayak gimana Mungkin Ya nanti aja deh Kalo Kalo dari musik Iya Kalo gue lebih pengen Minimalis beneran Minimalis Tadinya gue Malahan Gak mau nge-band banget Malahan kalo bisa Cuma gitar sama piano doang Akustikan Iya bisa Bisa dibilang gitu Jadi Cara perform pun nanti Gak nge-band Kalo nge-band gue udah Waktu itu sama naif Iya Kalo sekarang yaudah Adanya gue doang Yang bisa gue main gitar yaudah Temen gue ada yang Gue dibantu sama Erickson Jayanto Ada anak Semur anak gue men Yang suka bikin meme Orang ngomong apa Dipianoin Oh itu Itu Gue ajak Gue gara-gara ini Goblok banget nih Apa Lucu banget nih orang Bikin gini Tapi ternyata Anaknya yang serius Yang Yang nerdy gitu Tapi cepet Bikin sesuatunya Yang ada di pala Gue pengen Gimana Diterjemahin Cepet sama tuh anak Ya gue Ajak dia deh Gue berdua nih sama dia sekarang Plus kayaknya Lu gara-gara Sering Bikin Apa Nyanyi-nyanyi di Union World itu Jadi kan Terbiasa yang simple-simple Gitu kali ya Jadi disamping itu Apa sih yang ngebedainnya Gitu kan Gue kalo nge-band lagi Nge-band lagi ya Udah pernah Udah pernah Bisa gini Ya dengan gitar Dan nyanyi Kalau ada Permintaan manggung Lu masih bisa bawain lagu Sesuai dengan Aslinya Maksudnya Iya gak perlu additional Atau apa Ya lu tinggal genjreng Sendiri juga udah cukup Gitu Ya Dan kondisi sekarang Makin Nge-band makin susah lagi Iya Yaudah Diminimalisir Biar kalo ditonton streaming Masih enak Biar ditonton streaming Ataupun Event-event yang Iya yang duduk-duduk Ini Dengan berapa orang gitu Masih bisa gitu gue Untuk menghibur mereka Dengan album Gue yang materi sekarang Kapan keluarnya? Tahun ini sih Moga-moga sih Udah direkam itu lagu-lagunya? Tinggal teko kali gue Berapa lagu? Ada sekitar 7 lagu Sampai 8 lagu Mungkin kayaknya gue pilih 7 aja deh Kenapa? Seperti Allah menciptakan hari Oh Sungguh religius Lu tuh religius Enggak sih? Religius tuh apa sih? Ya gak tau Kalo lu Kristen Apakah lu rajin ke gereja? Nah itu dia Apa? Kagak Padahal bapak lu Pelatih Kur gereja Lu altar boy? Sempet-sempet Oh sempet jadi altar boy? Namanya Miss Dinar ya Apa tuh Miss Dinar? Iya itu Altar boy Oh altar boy Sempet Tapi sekarang lu sudah tidak religius? Iya Karena? Karena apa ya? Karena saya lebih suka mempraktekan Dalam kehidupan Ilmunya Daripada Secara Tata cara Dalam ritualnya doang Tapi kan kadang-kadang ritual juga Menunjukkan bahwa lu Taat beribadah Banyak kok yang taat juga Kelakuannya bangsat Lu terakhir ke gereja Atau kapan? Lupa Kalau bapak lu masih ada Apakah dia bakal sedih Atau tidak? Nyokap gue tuh selalu bilang Ke gereja dong Ke gereja dong Terus? Gerejaku ada disini Aku selalu membawa Terus nyokap lu sedih Mendengar jawaban Eh enggak Enggak bisa jawab Kan udah meninggal Sungguh beragam Ngobrolan kita ya Dari ngobrolin Tukang parkir Ketabrak Kristal Sampai ke Soal Sedalam Jadi udah bukan Secara religious lagi Pandangannya Jadi lu tidak Sudah tidak memandang Apa ritual-ritual yang penting Ini Ya Hati Enggak juga sih Yang penting Sesuai kehendaknya Yang gue jalanin Sampai sekarang gue kesini Ketemu lu Itu udah pasti kehendaknya Luar biasa Nah ini buat Di tanda tangan itu dong Yang mau dapat Apa Gambar dari David Bayu Silahkan follow instagram Kami At Authenticity Underscore ID Dan Yang mau Kaos dari Komikazer Yang seperti Saya pakai ini Kolaborasi dengan Authenticity Ada juga kaos Terofo dan Darbo Silahkan lihat Authenticity Lab Di Tokopedia Shopee dan Lazada Atau Scan QR Code Yang ada Di mikrofon ini Nah Coba dikasih Lihat gambarnya Lihat gambarnya Padahal tadinya mau gambar soleh Zaman dia suka gak pakai jaket kulit Rambut poni Jadinya begini Yaudah Ini tapi salah satu gambaran yang paling bagus loh Sepanjang Apa nih Paling serius disini Serius diwarnain lama Dengan menikmati gitu Ya silahkan Kita segera kembali setelah Yang berikut ini Kembali lagi di podcast Naik kelas Podcastnya mereka Yang terus berkomitmen Untuk tetap autentik Naif tuh hiatus Dari Bulan apa? Bulan apa? Tahun lalu kan? Mungkinnya abis lebaran deh Lupa gue antara Abis lebaran tuh Mei atau Agust Ya mungkin antara itu ya Pokoknya berapa bulan Sebelum Sebelum ulang tahun naif Beberapa bulan Sebelum ini Berarti Sekitar sebulanan Atau September mungkin ya September apa Agustus mungkin gitu Berarti hadiah ulang tahun 25 Dari naif buat kawan naif Adalah berita Naif hiatus Ya bahasanya hiatus ya Berapa orang yang Menyatakan Kesedihannya Mendengar naif hiatus Paling yang ketemu-ketemu aja sih Lu pasti selalu gitu ya Setiap ketemu orang yang udah lama gak ketemu Ya setiap gue misalnya Youtube-an Ketemu temen-temen Ya udah Paling yang ketemu-ketemu aja Gitu Ya mereka Oh jangan dong jangan Ya Ya gak tau Kan sampai kapan Kita gak tau juga gitu Hiatus kan sebenernya Belum ditentukan Tapi Belum bisa dibilang Udahan Tapi Gak ngapa-ngapain Sampai waktu yang gak ditentukan Kalau gak salah Arti kata hiatus tuh Gitu Dibilang berhenti Tidak Dibilang lanjut Juga belum tau kapan Gitu Dibilang bubar Enggak Tapi gak tau kapan kumpul lagi Manggung lagi Dan terakhir Manggung tuh ya Sehari sebelum Lockdown Masih menyenangkan itu Panggung terakhir itu Lumayan oke Dengan suasana Eh masih menyenangkan sih Masih biasa gitu Masih Masih belum moda yang gimana-gimana Sempet sehari apa Berapa hari sebelumnya tuh Manggung di Hotel gitu Yang acara kantoran gitu Yang udah mulai Meresahkan tuh Informasinya gitu Eh Gimana nih Gimana nih Gimana nih Tapi manggung waktu yang disaloinnya Kayaknya Enggak Itu sih Belum ada kabar Santai-santai aja gitu Baru besok Besokannya baru Cancel semua 25 tahun Sempet ada momen Jenuh gak Kalau Lu nanya ke gue Iya Kalau gue pribadi gak Enggak pernah Gue Jenuh tuh Bosan ya Iya Kebosanan itu karena lu Tidak exciting Melakukan sesuatu yang Lu lakukan kan Iya mendingan Jangan lakuin Kalau gue Belum menemukan Itu gitu Jadi gue masih ada Excitementnya Ini Dimanapun juga Bahkan Ketika Kemacetan pun Ya gue bisa Di dalam gue tuh Bisa gak jenuh juga Kemacetan di dalam band maksudnya Kemacetan Gak ngomong band Misalnya lu dalam kemacetan Pasti kan jenuh Iya Ngapain-ngapain Nah lu bisa gak Di dalam lu Gak terpengaruh sama environment Gitu Berarti kalau gitu Lu tidak pernah stress Harus begitu manusia dong Seumur hidup lu gak pernah stress gitu Pernah lah Maksudnya waktu itu kayak Kayak di DO gitu Di DO dari Kampus Kampus Sendiri gitu Untuk In any condition Lu bisa Balance Berarti lu udah mencapai zen Iya kemarin gue ke Haji Zen Di kerta-kerta Lu selalu bahagia berarti orang Harus Harus men Itu syarat men Kan gue bilang In any condition Mau kata Orang bilang itu Misalnya ini kondisi menyedihkan Atau apa Susah atau apa Nah harus cari Good way nya gitu Untuk di dalam lu Jangan kena Ini kan luar Luar lu Apa ya Bahasanya environment External lu Internal lu itu Yang paling berbahaya Buat diri lu Internal tuh di dalam diri Yang gak keliatan ini Jadi gimana pun juga Jangan Mudah terpengaruh External Untuk ngerusak Internal lu Dimana-mana kan kayak orang Udah balikin aja dulu ke Kalau ada problem Balikin ke internal dulu aja deh Gitu Ya sebenernya balikin ke internal Di diri lu Lu bisa Bisa ini gak sih Nge Ngebalance Untuk gak mudah Terkena dari eksternal Apapun Berarti lu orangnya Bisa mengendalikan diri ya Belajar sih Maksudnya masih belajar juga Marah mah Masih ada Kadang-kadang gitu Makanya lagu ada Kenali diri itu Itu Iya Ya kan kalau Apa sih Lu gak usah Gak usah Banyak Kan kadang orang Banyak Bacaan lu Banyak kenal Banyak tau sesuatu Tapi Yang terdekat aja Di diri lu aja Lu gak tau Tai lah Mendingan Sedikit Lu tau di diri lu aja Gak masalah Daripada lu tau banyak Tapi gak tau diri lu Gue sih mending prefer Orang yang Mengenali sedikit aja Di diri lu Nah untuk kenal diri Itu emang yang Wajib Setiap orang Iya lah Bahasa Kita jaman sampai sekarang Tau diri dong Itu apaan Tau diri Gak perlu Lu tau yang banyak Gue sih selalu bilang Lu tau diri lu aja Sedikit ya Udah cukup sih Keren Lu udah keren Ya itu inti dari lagu Kenali diri itu Iya Karena waktu itu Ada Problemnya Setiap lagu kan Pasti ada problemnya Problemnya Ini orang gue Ngomongnya kok gini Gue kagak ngerti Dia gue yakin Dia sendiri kagak ngerti Apa yang dia omongin Karena dia sendiri Tidak mengenali dirinya Dia gak kenal Gak ngerti Apa yang dia omongin Susah gue untuk ngerti Gimana Gimana orang lain ngerti Nih Ngejelasin nih Kalau diri sendiri aja Kagak ngerti Bakal gak ngerti Oh itu gara-gara lu Ngeliat orang Ini gue gak ngerti Gue yakin Dia sendiri gak ngerti Lagi ngobrol sama lu Menjelaskan sesuatu Yang rumit Kok gue gak ngerti Gue yakin Dia sendiri Kagak ngerti Soalnya Kalau mudah Dia mengerti Pasti dia sendiri Experience Dan dia ngerti Itu akan mudah Dicerna sama lu Gue ngejelasin Ilmu fisika nih Gue sendiri gak ngerti Terus gue ngejelasin ke lu Problem gak Iya Iya Kalau gue yang sekarang gue jelasin Yang emang gue experience Di diri gue Akan lebih mudah Dicerna oleh orang Dan orang Banyakan Hanya kata Informasinya ini Hanya karena Dalilnya ini Hanya karena Dari buku ini But do you really experience And you feel that Kalau Lu experience itu Dan ngerti Dan lu tau Oh maksudnya ini Lu akan mudah Ngejelasin ke orang Dan ngertinya Lebih gampang deh Orang yang lu jelasin Guru fitness gue deh Masa ramadhan Masa ramadhan Ngejelasin gue Tentang dia Tentang Wah mudah Karena dia Melakukan itu Temen gue liat Wah lu makannya Jangan begini Begini Badannya kagak jadi Ya kagak gue dengerin Do you really experience that Or just talking Gue bilang Ya gue akan dengerin yang ini Yang experience Oh dia Dia melakukan itu Di dirinya Sehingga dia menjelaskan Ke orang lain Akan lebih mudah Susah Kalau lu gak Lu lakuin Cuma katanya doang Katanya doang Oh dari si Kenali diri itu Iya Anak prinsip dasar sih Berarti lu sering menemukan Orang-orang yang Ngobrol sama lu Terus Saking rumitnya Bahasanya Sehingga Tidak dimengerti Hmm banyak Gue juga mungkin Dulu begitu Sok-sok gue ngerti Gitu Padahal gue kagak ngerti Gue ngejelasin ke orang Boro-boro tuh orang Juga bakal ngerti juga Gitu Karena gue juga gak ngerti Gue mendingan gue jelasin Yang emang gue ngerti Dan gue experience Tapi yang hebat dari Naib Padahal gue Gue nonton pertama tuh Sembilan-sebilan Gue nonton lu pertama Dari sembilan-sebilan Sampai dua ribuan Tidak pernah ada panggung yang gagal Oh ya Kalau lu merasanya gitu gak Ya Iya Gak ada yang gagal Lu selalu bisa Menguasai penonton Iya mungkin ya Apa maksudnya Menurut lu Rahasianya Sehingga Pertunjukan Naib tuh Dimanapun Selalu berhasil Karena gue present Gue ngerasa Setiap gue manggung tuh Gue terakhir Gue sangat Orangnya present banget Sangat appreciate Saat ini Saat ini gitu Gue gak mungkin Iya moga-moga Gue ketemu lagi loh besok Kalau ada umur gitu Setiap manggung tuh Gak Gak sama Satu panggung sama yang lain tuh Jadi Ya gue Fulfill Di panggung itu Dengan Rasa Di saat itu gitu Jadi Gue sangat menikmati banget Bener aja tuh kemarin Ini Sekarang orang Rindu manggung Gue mah Seneng banget Karena gue Setiap manggung Gue Gak kehilangan momen Gue ngerasain Kehilangan momen tuh Kayak Tau tuh anak gue Gede-gede Sekarang nih Gue kehilangan momen Anak gue waktu kecil Nah gue gak mau kayak gitu Karena gue waktu punya anak itu Gue masih muda Jadi gue kayak Ah waktunya Santai nih Ah Jadi gue mau Ngapain-ngapain gitu Meskipun gue bersama Si anak itu setiap saat Tapi momen gue ilang Karena lo gak present Gue gak present Gue gak disitu Kayak film klik Tau apa lo Iya-iya Yang di fast forward Di fast forward Padahal sama anak ya Iya Nah gue ngerasa Gue kehilangan momen gue Waktu anak gue kecil Tau tuh udah gede Udah gede aja Aduh Gue hilang momennya Oh Waktu itu masih muda Gue ngerasa Belum appreciate Momen Begitu tua An Wah Lo kayak Makanan nih bakso Tadinya banyak Tiga-tiga Tinggal dikit gitu Lo sayang-sayang dong Waktu gue sekarang Udah mau 45 umur gue Bulan-bulan depan Iya gue sayang-sayang Waktu gue Udah setiap manggung Gue gak kehilangan Gue gak kehilangan Gue present banget Begitu sekarang udah gak ada Ya udah Mungkin nanti suatu saat Moga-moga ada lagi Tapi gue gak kehilangan Waktu itu Karena gue Full Gue setiap manggung Itu sangat menikmati Karena gue yakin Ini gak selamanya Mindsetnya udah begitu ya Begitu Sama bini gue Setiap saat gue ajak Kemana-mana Karena gue gak bakal Selamanya sama dia Gue present mulu deh Sama lo Setiap saat deh Bini lu selalu hadir Di panggung naif Iya Karena kayak gue Gak mau kehilangan Setiap momen pun Sama orang yang paling Gue sayang Gue pernah ngerasain Momen itu hilang Manusia sangat tidak Appreciate moment Itu jalan sih Bukan Dia akan appreciate Begitu Momennya udah mau habis Waduh Basmennya udah mau habis Waduh Sayang dinikmati Tadi Masih banyak Wah Ngobrol biasa aja Gak di Gak di appreciate Gak dikit Gak dikit Gak dikit Aduh Dinikmati Sayang-sayang Jangan Begitu masih ada Lu appreciate Kalau gue Dari awal Manggung Mungkin Menyadarinya Mungkin Beberapa puluh Tahun terakhirlah Beberapa belas Tahun terakhir Ya akhirnya Gue present A moment Untuk appreciate Moment gue deh Sekarang Gue hidup Jadi ketika itu Diambil pun Lu Kemarin juga gue Udah menikmati Gue sangat menikmati Dimanapun Pas gue lagi Riding motor Misalnya di Amerika Gue yakin ini Gak selamanya Gue bisa disini Gitu Aduh Jadi Pemandangan Anginnya gue Nah itu Lu present Lu ada di saat itu Di saat Sekarang Gitu Karena Hidup itu Bukan masa lalu Bukan masa depan Tapi ya sekarang Kalau sekarangnya aja Lu Ngikirinnya masa lalu Atau Khatirnya masa depan Hilang Momen lo Yang ini Maka Orang mostly Gak appreciate Yang sebenernya Cuma kecil Sekarang Barusan Udah berapa detik Yang lalu Udah Selama 25 tahun Paling Berharga yang Naif berikan Buat hidup lu Itu apa? Paling berharga? Gue Hidup Dari naif Gue Anak Ini gue Sampai kuliah Punya rumah Dari naif Semuanya berharga Buat gue Jadi Kalau lu bilang Mana yang paling berharga Ya naif itu Berharga banget Buat gue Karena Menghidupi gue Gue bisa bikin union will Dari naif Naif adalah hidup lu Musik Yang menghidupi gue Lewat naif Ya gue Sangat Berterima kasih Lewat naif Makanya ketika Naif Hiatus pun Karena musiknya Menghidupi lu Makanya lu bikin Solo Supaya musik Tetap menghidupi lu Exactly Yang paling Ya kalau gitu Tapi meskipun lu Menikmati setiap momen Presen setiap momen Setelah naif Hiatus Ya walaupun baru sebentar Apa yang paling lu Kangen nih? Boong Kalau gak Kangen Anggung Atau Boong Yang paling Kangenin Ya Live In audience Sama Menyanyikan lagu Ya Ya talent gue Talent gue nyanyi Ketika tidak boleh Tidak bisa Melakukan Pemberiannya Ya kayak gak enak Itu Kayak Ini gue dikasih Ya gue harus ngasih lagi Untuk lebih berguna Itu sebenarnya Pemberian harus Diberikan lagi Gitu Bukan lo pemberian Terus lo diemin Terus gak lo pake Gitu Namanya juga gift Iya You have to use it Kalau gak Lo use Yang ngasih aja Bakal Tai lo udah gue kasih Gue ambil juga nih Jadi gue gak bisa ngasih sekarang Giftnya nih Ya Mau gak mau harus tetep gue Gift Apa yang bisa gue bisa Jadi kalau gitu Pelajaran pandemi apa Dari sisi Seorang pemusik menurut Ini Another way Untuk Bukan lo berhenti Tetep jalan pelan-pelan Nyari jalan pintu baru Tapi jangan berhenti Lo berhenti mati Itu aja sih Mati dalam arti Kreativitas atau Apa Mati Lo Gimana ya Kayak film zombie Lo mau cari makan Mau gak mau Harus keluar kan Bergerak kan Kalau diem aja di rumah Kelaparan juga Makanan habis Iya Maksudnya gitu aja sih Tetep bergerak Pelan-pelan aja lo Aware Dimana Cari jalan baru Dikit-dikit juga gak apa-apa Yang penting bergerak Jangan diem aja Dan itu yang lo lakukan Dengan Youtube Dengan Agung Solo Yang terdekat pun Yang gue bisa lakukan Ya Selama gue masih bisa Kasih kesehatan Yang penting Gue jaga itu Kemampuan menguasai publik itu Lo Dari mana Dapatkan Yang menurut lo Bakatnya itu Mungkin dari environment Manggung di IKJ Dengan Kalau dulu belum ada netizen Real life netizen Bacotnya Dari penonton IKJ itu Itu yang Apa Memang gembleng ya Menempa Mental gue Lumayan Batu Dari Panggung IKJ Audiens IKJ Gitu Orang se Menakutkan apa Penonton IKJ Wow Dulu mah Lo bisa lulus Panggung di IKJ Wah Lo bisa Panggung dimana aja Dengan santai Bahasanya gitu ya Verified Udah siap mental Siap mental Emang apa Kata-kata Atau apa Iya kata-kata Paling umum Bukannya secara Physically ya Enggak lah IKJ Cuma Kata-kata itu kan Lebih nyakitin Daripada fisik Lo timpuk batu doang Sakitin sini Dibacotin Sakitin Emang naik Pernah dibacotin juga Iya maksudnya Umum lah Gue aja Ngebacotin jarwo Di manggung gitu Temen sendiri Gue bacotin Gue anjing-anjingin Gitu Dia nge-ban gitu Gak sama gue gitu Waktu di IKJ Jelek Janjing Jelek Gue bacot-bacotin juga Itu temen sendiri Gitu Apalagi bahasa yang lain-lain Waduh Ya makanya Tapi itu terbentuk Karena environment gue Di IKJ tuh Jadi mentalitas gue Di Live performance Bisa lumayan Nyantai Tertempau deh Ya lo harus kena masalah berat deh Duluan deh Untuk lo bisa survive keren Orang yang bermasalah tuh Gak mau susah biasanya Hmm Orang yang gak mau Susah Itu nyusahin Tapi anak-anak naif Mau susah Iya kita susah bareng Jadi dulu Banget Masa paling indahnya Dinaib tuh Masa Masa kreasi tuh Paling indah Berkreasi ya Bikin sesuatu Bikin konsep apa Itu sebenernya Paling keren Proses Kalau yang lo liat kan Hasil tuh Hasil Nah proses Itulah Yang paling indah Sebenernya Yang paling berat Prosesnya Selama Dari album pertama Sampai terakhir Si tujuh bidadari Dimana Kayaknya tujuh bidadari Udah lumayan berat sih Dari sisi apa beratnya Dari sisi Kalau gue ngeliat Waktu proses pembuatan ya Yang Excitement Dari excitement Yang lain nih Kalau gue sih Selalu excitement gitu Ada Ada beberapa yang Waduh Susah banget nih Untuk Dateng recording Atau apa gitu Untuk latihan Kita tuh band yang tidak pernah latihan Masa Iya Terakhir-terakhir tuh Latihannya di panggung Band yang gak pernah latihan Band yang gak pernah pakai Songlist Ya Beratnya adalah Kita terjebak di kenyamanan itu Yang gue bilang Waduh Udah mulai pada Kejebak kenyamanan nih Kalau menurut gue ya Jadi Struggle excitementnya Agak berkurang nih gitu Untuk Ya Ya keluarga selalu tetap Nomor satu Tapi kadang untuk Dalam Pekerjaan lo Emang harus ada yang Diprioritaskan gitu Nah Untuk Berproduksi apa kan Emang harus Prioritaskan Jadi Banyak sekali kendala Lo gak bisa Memprioritaskan ini loh Untuk jadikan sesuatu Yang sebenarnya Buat lo juga gitu Kalau gue Mau sedikit curhat Energinya udah gak sama Excitementnya ya Excitementnya gue Gue ngerasa berat sebelah gitu Jadi Berarti bisa dibilang Lo doang yang masih Berlari Ya kalau gue Cerita sedikit ya Jadinya ya Waktu proses rekaman album terakhir Ya udah begitu kejadiannya Cuma gue bertiga Kadang-kadang sama Operator sama Mas Sony produsernya doang Ya gak berat sih Disitu sih Udah di album terakhir Itu udah berat 2017 itu ya 7 beda dari itu kan Dan itu Udah Udah di momen Udah gak pernah latihan lagi Udah Gak pernah Berarti ketemu tuh Karena ada panggung Ketemu di backstage Saya di panggung Iya Grup whatsappnya Gimana sekarang Ada masih Masih berkomunikasi Masih Masih Komen-komenan Di instagram Tapi Berarti yang Hyattus tuh Bandnya Kalau grup whatsappnya Masih Ada yang grup Sama manajemen Udah bubar Tapi grup Whatsapp yang naifnya doang Masih ada Manajemen Sedih gak Sedih gak Kenapa Apanya Apa Harus sampai ke momen ini Enggak lah Enggak 25 tahun Maksudnya Dihadiahi dengan Hyattus Iya Sudahan dulu Enggak Sedih tuh Apa sih Kayak Ngerasa Kehilangan gitu Iya Sedih aja Sedih Sedih aja Maksudnya Gimana nih Bahasanya Sampai harus ada Di titik ini Hyattus Enggak Enggak Terlalu sedih Gimana Gimana Something good Menurut gue Selalu Something good Maybe End of something Beginning of something new Ya Setidaknya Album solo Lu lah Iya Bisa jadi Apapun itu Ini semua End of era Lagi Gak cuma kita doang Menurut lo Gue doang Apa gitu Lalu Anggap itu Buruk Buruk lah Buat lo And It's beginning of new Something Sesuatu yang baru Berarti Grasp dong Apa Embrace 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 lah Atau Siap lu terima Itu gitu Nah yang problem Orang yang gak bisa Accept The change Nah itu problem Sekarang problem Bagi orang-orang yang Gak bisa update Operating system Ini bahasanya Kayak operating system Jadi kayak ada Perubahan Skala gede-gedean Yang mana Yang masih bisa Compatible Dengan operating system Yang baru ini Ya silahkan lanjut Yang problem Toolsnya udah gak bisa Compatible sama Operating system yang sekarang Itu Udah lu Cuma bisa SMS doang Dan tools lu udah bisa Masih bisa ngikutin Update-an yang baru Semoga-moga Tools gue masih bisa Sehingga gue masih bisa Compatible aja Ya kalau gak ganti gadget Iya Tapi Oh iya Ganti gadget Ya mati 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 Nah sekarang ini Lagi Perubahannya itu Bukan suruh update Untuk kayak Kayak Setiap saat yang Baru harus update Enggak Tapi lu bisa Adjust Sama Kondisi sekarang Dan lu Selalu mudah Beradaptasi Manusia itu Maksud Adaptasi Survivalnya Emang adaptasi Ya Gue Kalau kata bahasanya Kolil itu ya Lagunya Yang Lentur Apa sih Bidadari Apa ya Balerina Balerina Hidup Bagai Balerina Lentur Lu harus lentur Jangan kaku Yang Mayat doang Yang kaku Mati Ya lentur Mau hidup sekarang Yang bisa survive Ya lentur lah Kayak balerina Seperti lagunya Kolil Untuk menjadi temannya Kehidupan Itu ya lu harus Lentur Kalau mau jadi temannya Kematian Ya kaku Udah Adaptasi Ya berarti lentur kan Adjust Be like water Like Si Bruce Lee Be like water Seperti air Ya jadi Kalau teman sekelas Buah Apa yang masih Penasaran Bagaimana nasib Naif Ya sabar aja Tetap ceria Tetap senang aja Ya nikmatin lah Abunya lah Selama masih bisa dinikmatin Ya nikmatin Kalau manggungnya Bahkan David pun gak tau Iya Masih bisa manggung juga Gak tau Iya Sementara ini nikmatin aja dulu Dan tunggu album Solonya David Moga Moga Bisa Bisa mengisi hidup CD keluar Ya Semua platform Fisik mungkin Kita coba The majors Iya Ya kalau nunggu album lama Nunggu kaos aja Boleh Kaos udah ada di depan mata Ini buat lo yang dibungkus Ada master flow Ini buat di Bagikan tolong di tanda tangan Semuanya datang kesini Tanda tangan kaos Dan Buat teman sekelas Yang mau mendapatkan kaos Bertanda tangan David Bayu Danang Jaya Silahkan Follow instagram kami At authenticity underscore id Yang mau dapetin Yang mau beli Kaos authenticity Kerjasama dengan Comicizer Stereo flow Atau darbot Silahkan lihat Authenticity lab Atau yang mau dapetin Case roko ini juga Silahkan itu ada di Authenticity lab Yang bisa dilihat di Tokopedia Shopee dan Lazara Atau Scan QR code Yang ada di Gelas ini Ini kaosnya buat gue yang ini ya Iya yang itu buat lo Thank you Coba lihat itu Nah ini Yang mau dapetin kaos ini Silahkan nanti follow Instagram kami At Authenticity Underscore id Kecil banget tulisannya Gue Menjaga komposisi aja Orang kemarin Parah disini Kayaknya Biar tetap bisa dipakai Orang itu Komposisinya enak gitu Ya kan tetap aja Kau pun dipakai kan Karena tanda tangan Lu kan Bebas Tapi kecil gitu Orang harus Detailnya ya Wah keren gitu Tanda tangannya Gue jadi gak ngeganggu desainnya Nanti lo mau bawain lagu Berubah Eh lagu apa? Lagu apa terserah? Ya udah boleh itu aja deh Enggak terserah Terserah lo mau Itu aja gak apa-apa Itu lagu tentang apa? Ya seharap ya itu Berubah You have to change Itu Gak tau ya Kalau gue Artis benernya hijrah Itu ya itu Berubah-ubah Change Bukan secara Physically But internally Change Di balik Konyol-konyol Ngecol-ngecol Lo tuh lo sebenernya Pemikir Ya Harus ya Dikasih Tools Buat mikir Masa lo gak dipake Such a waste Of brain Sungguh luar biasa Apa sih? Ya kan Maksudnya lo ketawa-ketawa Cekakak Tapi sebenernya Di dalam itu kan Banyak Ya tapi gak usah yang berat-berat Gue Enggak Jangan Jangan yang berat-berat juga Orang Mikirin tentang hidup kok ini Oh Mikirin Cara hidup Biar bisa survive disini Cara hidup yang Enak gimana sih? Ya gue cuman Nyari Gamp Apa Kunci gampangnya aja Gitu Sebenernya Menerapkan aja Hadapi Dengan Apa? Senyuman Hmm Bisa Ya kalau gue tanya lagi Ngapain lo senyum mula Tapi hati lo rombeng Jangan juga Hadapi semuanya Boleh Nangis Boleh Boleh Tapi ya biasa aja Dalam jangan lama-lama Lo harus tau takeran Semua tuh harus tau takeran Be in the balance Kapan sedih Kapan senang Kapan ketawa Kapan nangis Boleh Gak boleh Gak dilarang ketawa Gak dilarang Tapi kalau lo serius Mula tadi kan kaku kan hidup lo Iya Cape lo Gitu Tau Momen lah ya Kapan serius Kapan ketawa Tau momen kan lo tau pasnya Semua tuh harus tau Hidup tuh harus tau pasnya deh Ngedesain Tau komposisi pasnya Nyanyi Gue gak tau lo berlebihan deh Biar kalau Gak pas kan ya Oh gue tau pasnya Sesama temen Tau pasnya gimana Ngomong ke orang juga tau pasnya gimana Itu semua In the middle gitu Tengah-tengah Indonesia tuh betapa berkah sekali Ada di tengah-tengah katul istiwa Panas kagak Dingin kagak Semua pas di Indonesia tuh sebenernya Diberkahi ke Cukupan gitu Sangat Kecukup Kayak bahasanya sama Atau lagunya Kunta aja Secukupnya Secukupnya Hindia Oh Hindia Bersedilah secukupnya Itu bener banget Secukupnya Berarti kan Asnis berapa nih Oke teman sekelas Abrolan kita Dimulai dari tawa Diakhiri dengan makna Masih Keren banget Keren kan Harus ditutup dengan Kata-kata bijak Keren Terima kasih loh David Bayu Iya sama-sama Sudah Mampir ke podcast naik kelas Ya kita Dari obrolan tadi kita sudah lihat Bahwa David Bayu Tidak hanya naik kelas Dari sisi karir Tapi juga dari sisi Apa Kematangan berpikir Amin Moga-moga Dari dulu Vokalis yang loncat-loncat Sekarang sudah menjadi pengusaha Dan konten kreator Dan Ya David Bayu Telah menginspirasi kita Selama 25 tahun ini Lewat band yang naif Dan Buat yang bertanya-tanya Kapan naif aktif Tidak usah bertanya Nikmati saja That's great David Bayu sudah naik kelas Terima kasih Sudah datang ke podcast naik kelas ya You are very welcome Soleh Soleh Solehun Dan terima kasih Authentine City Kita tunggu album solonya David Bayu Ya tunggu aja di Instagram dia Kalau sudah keluar Pasti dikasih tau Dan sekali lagi Terima kasih teman sekelas Sudah menyaksikan podcast naik kelas Jangan lupa Saksikan terus podcast naik kelas Podcastnya mereka yang terus berkomitmen Untuk tetap autentik Di kanal Youtube ini Dengan bintang tamu yang menarik-menarik Saya Soleh Solehun Saya David Bayu Sampai jumpa Minggu depan Di podcast naik kelas berikutnya Dan inilah dia Teman sekelas David Bayu Dengan lagunya Berubah Sik Terima kasih Ingin berkata Tanau sabal Sayang Aku pasti akan berubah Nah Kau tak katamu Sampai jumpa Lupanya Sampai jumpa Sampai jumpa Si Sampai jumpa Terima kasih.